Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim orang melarat itu ada duit sanggup jajan jauhnya modal padahal yang sukses mereka sukses tidak lewat apa? modal, lewat tulad baru itu dulur sukses pikirannya dulur yang melarat, jauhnya duit satu seuruh satu seuruh 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 jauhnya modal itu ada toko ya aku melarat marit atau ditulung dulur cara ditulung tidak sukses contohnya, kamu tidak ada pabrik kamu tidak ada toko gede kamu tidak ada toko gede melarat apa? karena dia punya logika, anak melarat bareng-bareng bareng-bareng wala hasil itu dialek-dialek kemudian ini bersama hati-hati mawas diri iblis itu jadi masalah ulama tasawwub ulama hakikat sebetulnya kekuatan setan itu dimana kalau cara ulama fakih ulama syariat setan itu begitu hebat dengan segala tipu daya dengan segala apa? tipu daya cara ulama syariat setan itu begitu hebat sampai cerita-cerita yang ada di syariat ada di kitab-kitab syariat yang sangat besar setan wala hasil tipu daya itu setan itu hebat ini hebat kita itu membuktikan balik-balik setan itu punya kemampuan kamuflase talbis kemampuan kamuflase itu apa? talbis contoh gampang itu tidak ada di dunia kuliah atau di dunia orang soleh ini contoh paling gampang ya kalau orang ini santri sampai ini santri orang yang berlatar belakang pendidikan Muhammadiyah yang senang santri mereka juga santri cara berpikir Islam itu harus berpikir orang yang berpikir orang yang berpikir orang yang berpikir akhirnya ada di mahasiswa Islam yang santri seperti itu seperti Muhammadiyah yang matah dasarnya santri itu tidak boleh pacar yang jilbaban orang yang berpikir Islam dari segi milih pacar yang jilbaban itu Islam dibangkan milih yang berpikir yang berpikir tapi mengerti Islam itu tidak pacaran itu pacaran Islam itu orang paham ya paham ya tapi setan pintar yang berpikir mau dibanding kalau pacaran orang yang berpikir orang yang berpikir orang yang berpikir Islam itu tidak Islam kalau pacaran yang jilbaban itu tidak Islam itu tidak Islam kalau menurutnya jilbaban itu Islam itu pintar setan jadi jadi pertama yang sama ini ya oh Islam itu orang yang berpikir orang yang berpikir yang berpikir orang yang berpikir orang yang berpikir orang yang berpikir itu pacar ku itu anak Ikiyai di kampung itu siswa ku pacar ku di kampung itu anak Ikiyai dari segitu itu sudah berpikir Bapak ini imam masih ini Islam ketemu Islam tapi kemudian perilakunya kan pacaran ketemu, goncean pacaran itu pinternya setan, artinya kan setan pinter tetap dia mau kalah rupa-rupa ini kalah setan ini gak akan berhasil dirumus si santri ini sampai pacaran sampai lontek, paham ya sampai orang nakal tapi setan yang mau gagal total yang mau paling ngangel itu seperti talbis walaah talbis itu hakkan apa? dari segi milah santri itu hak dari segi akhirnya goncean mojak-mojak ngalor ngidul berarti ini apa? batik itu masalah paling susah sampai di dalam kiamat paham ya itu kenapa? itu seperti talbis jadi setan itu dikandikan setan sudah putus sasa untuk disembah di bumi karena orang islam apapun rendahnya imannya itu gak akan sampai fatal secara tohid ini aku nyembah setan tapi setan akan mentipu daya memanifulasi, mengkamuflase sampai barang hak sawangan batil barang batil sawangan ini apa? hak akhirnya pacaran satu jilbaban setiap islami apa? pacaran yang kamu tidak islami mereka timbang pacaran sampai lonti sampai orang katakan cekat setan terus mulai setelah pacaran mulai ada urutan berikutnya itu tentang kehendak orang tua yang ngelalang akhirnya dosanya pacaran setiap akhirnya dosanya orang itu akhirnya akhirnya apa? itu kehidupan sosial orang itu kehidupan sosial itu saling mengintip setan pinter misalnya orang soleh ini sebetulnya yang baik itu tetap jaga jarak misalnya kalau aku kiai tapi juga jarak hubungan kiai orang soleh orang soleh kalau tidak silatur rohim karena itu tadi dalam silatur rohim yang tidak diilmongi dalam silatur rohim yang tidak diilmongi itu juga setan bisa selama misalnya orang-orang orang-orang sering gelap orang-orang pertama silatur rohim suai-suih mersini telur dua wakil orang-orang aku aku ngiai puluhan tahun makan pengirahan adil tidak adil setan tidak diilmongi setan yang diilmongi apa? goblok yang suai-suih curiga silatur rohim kok keseringan cara para di sana itu biar yang suai itu 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 yang melarat itu 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 sampai terang 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 tapi Pak Kiai ini kan tidak mungkin setan langsung ngodoh kalau tidak butuh hiburan itu kefulgar paham keful kefulgar itu betul setan kefulgar setan bisa numbang membahayakan apa membaharkan api hasil maksudnya kiai kiai raksana raksana ini kiai gede serang di nudohnya kok ngomong bengdohnya mereka bengmobil maksudnya rezeki kiai 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 mulai curiga silatur rohim keseringan cara paru disangani tapi ini pentingnya bahwa kita sunat silatur rohim tapi kita ilmoni saat silatur rohim kita kalau tidak ada ilmoni ini setan akan punya peluang menipu kita akan punya peluang menipu kita menyalip ditiku ditikungan ini penting kalau aturakan mergi setan yang paling mandi lewat talbisul hakki bil batin sebab itu kata cerita kitab-kitab tasawwub ada orang bodoh ibadah sholat terus mati katakan cerita-cerita yang dikipasi setan orang ngalim yang turun kita kan tan itu sholat tanah dan bergoda orang ngalim turun bergipasi sholat keliru orang orang dicatat pengheran tapi hubungannya malah ngipasi ngalim anak tangi anak tangi bener sholat malah repot ben ngalim bentuk bentuk ini contoh-contoh kecil betapa setan itu bisa manipulasi saat kita di tengah jalan khajian 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 ibadah yang nakmadur merbusu warga baru-baru setan nyurah kurang orang berkajian harus mulai ditilai tidak di orang islam ratau orang rugi mayoritas orang islam ratau kaji karena ngomongan ngomongan balen ngelarak ngak gajaran kaji ras piro ngelarak ngomong pirang 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 apa pelepah pokoknya orang islam ratau kaji berdu 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 ini kelar kaji berdu 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 cerita cerita apa cerita cerita anak ibadah apa laku tidur ibadah kumrol akhirnya tidur ibadah sabar pokoknya pada api laku ngalih model awam kebintu tapi karena setan laku 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 ibadah ibadah pas ngiri ibadah tawaf ibadah sholat 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 itu yang sholat 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 khaji ibadah tawah sholat ibadah lewat didadak kebent ya sama malah aku tidak mencari dosa aku nyawrut tang sik aku mau melarang aku nyawrut tang akhirnya kan setan sesuai standar sari sari ini disebut faqihun alih apa ini alalan faqihun alimun mutawari asad du'ala setan min alfino seorang alim waroi itu lebih berat kangguh setan dibanding seorang ibadah seorang ibadah orang ngerti ilmu agama maksudnya tidak ngerti agama itu mudah ditelikungkan setan itu tadi haji berat ibadah aku melepuk orang yang ngelarang orang yang pendek orang islam atau orang 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 yang akhirnya ini kan nganes ya Allah harus itu yang orang di orang 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 begitu juga sholat akhirnya kita diridu setan lewat ria sodakoh akhirnya malah repot paling berat sodakoh itu diridu dari firan diridu dari apa? firan misalnya ada sampean rumah cah yatim mulai yatim nanti 10 tahun kelar SD SMP mbak rumah bareng mulai ABG mereka punya gaya hidup yang mungkin kue gak nyaman, pacar rakenek diatur, pola hidupnya milih sinitron rakenek diatur karena sudah jadi sunat tua kalau orang kuber itu pasti melawan angkatan lama di sini, zaman rumah ngundang-ngundangnya bapak rumah tapi kalau bocah kuber buat anak kiai, buat anak wali itu jenisnya tetap kuber menganggap ini orang gaul modern, menganggapnya orang kuno jadi orang tua, jadi orang kuno akhirnya bocah kuber itu tidak ada sinitron, kalau orang hidup tiba-tiba ada sinitron untuk mengaji kuno pak paham ya? bocah SMA itu ngerti, cilik berumat, peran itu bapaknya tapi di SMA ketika debat, cuma mendularan HP ada yang mengaji tapi bapaknya kukuh tapi apa yang terjadi? kita berumat 10 tahun, 10-an juta kemudian setan masuk 10 tahun tak berumat jadi orang itu tidak meragani, orang tua jadi orang tak berumat mati padahal si ngurib ya Allah, si maringi rezeki memang terdiri lewat kue tapi kue kurang apa-apa tidak ada artinya itu setan dia tidak bisa menggagalkan orang itu seneng sodakoh tapi dia bisa menggagalkan setelah sodakoh dipariki di mental almanual ada dipariki mental seneng undat begitu juga nyai ya begitu misalnya kalau nyai, kalau nyai 10 tahun ikhlas kalau ingin mencari santri zaman awam seperti itu tapi pindahnya bisa jadi rival jadi rival urusan ngalim kalau urusan ngalim jadi ada yang abad tetap pakai kaya ini lebih ngalim jadi apa? santri biasanya politik harus cepat jadi rival apa? politik beda jago beda par par pada zaman mulai 10 tahun ikhlas saya sudah sudah jadi orang itu tidak alim saya ini bagaimana? mereka beda apa? jago atau beda apa? artinya setan itu tidak bisa menggagalkan sangkiai mengajarkan agama 10 tahun tapi bisa menggagalkan lewat mundat nah itu jenisnya ya makanya kita harus hati-hati makanya Allah itu kalau mengandani kaulani itu detail misalnya urusan sodakoh Allah mengandani masalah solat jangan sampai fawailu lil musallin alladhinahum an solatihim sahur rupanya apa? yang ada yang ada yura'unan nasa wa yamna unal yura'unan nasa itu solatnya karena ria ya yura'una dari kata nama'u ria masalah khaji juga gitu khaji itu kalau sudah berani khaji harus siap tidak berminta al-fasek padahal fasek-fasek orang tidak menyarankan orang melarang melangsa orang itu mau berkaji malah pelepuk yang rumah akhirnya melangsa orang islam tidak ada yang berkaji rugi tidak ada yang berkaji yang benar kan orang islam tidak ada ibadah rugi ibadah betulnya macam-macam bagi yang punya uang ya khaji yang tidak punya uang ya sabar jadi saya tidak cerita orang itu ditektir di duit yang ada umrah misalnya ditektir di duit yang ada khaji itu itu coro kulau duit raja paling banter khaji itu telung puluh juta khaji plus paling banter swidak juta itu uang kecil kue kelanggan duit swidak juta itu lali gampang tapi ditektir samangan jadi kaum buruh jadi tukang membah toilet mal-mal airport ini bant ritu itu wang boleh makan sekarang lantep diri kerjanya inani rakaruan membah toilet jadi tukang bersih-bersih klinik 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 ketemu pengirang kue ritu yang ditektir tidak juta hilang ritu kesti wang pulau panjang demi jenang tak khaji gampang tidak jenang dikatkan 10 juta juta dikarangan dikarangan sekitar rupiah rupiah juta tapi tidak misalnya tukang klinik 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 itu sekali dijawab ritu klinik kursan berat klinik sering sedak sepulau rupiah tetap berat orang yang ditektir bisa makan membudikas orang tentu lebih berat ketimbang kita tidak rupiah tidak satu sebu tidak satu sebu tidak rupiah tidak orang pulau tapi kayak apa nasibnya para janda para orang miskin yang isanemangan nanti ini dikei wong itu lebih berat ini ini islam islam itu hanya mengkagumi ibadah tapi bentuk ibadah rupiah diwak diwak ppkk diwak 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 ppngalim diwak 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 tugas hanya menyebarkan ini menyebarkan semua bentuk ibadah ini perlu keluar rakan karena yang bisa melepahkan setan itu yang bisa melemahkan karena setan tidak punya celah artinya tidak punya celah orang melarat nak nganggu syariat ini bisa bangga sampai pengiran orang suka nganggu syariat ini bisa bangga jadi partai politik juga bangga jadi caleg bangga bahkan saat gagal bangga ya karena itu tadi inti perlawanan kepada setan adalah rita untuk kodarin apa 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 lalu saya tidak ilang pas mau kejeda itu di bandara bandara itu kan masjid yang butuh taylat itu kan taylat taylat bandara itu saking seterin nya kan tiap ada satu orang langsung dibersih tiap orang buang angin besar langsung apa dibersih saya nangis nangis ya Allah andai kan saya ditektir begitu apa tetap ridah dengan jenengan jadi nabi yang di si orang nabi sewarga itu seorang buddha yang dimiliki orang yang miliki awa di orang 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 tidak mudah hidup ditektir jadi buru orang itu tidak mudah orang awa di orang randu iso-esok kudung lu gara-gara buru wang tetap harus berangkat sandali atau ditoto gara-gara buru wang kudung sandal buka pintu mobil ramai dua dua ramai dua pintu hanya terdiri jadi asis kayak apa tersiksanya secara psikologis ini perlu keluar tarakan mulanya bahasa budak bahasa abdun dalam kasta ilmu hakikat dan itu bahasa paling mujarak melawan makhluk yang ditutup inna ibadhi lai salah ka'alihim sulta uang yang berhasil jadi kau laku itu rabu wakal setan bisa muasa tanjing nabi koran semuanya diistilahkan abdun subhanallah asra biabdi ini surat ikhra disebut aro'ay talaliyan ha abdun semua bahasa koran tentang nabi muhammad diistilahkan apa abdun jadi nabi dawa itu gampang jadi nabi suleman gampang tapi jadi nabi muhammad repot nabi ucil apa mangan burah tiap burah yang pedos tekan kumpul abu talib uang melok paman lor 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 lara lara lor 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 mangan jadi burah lor lor sebab itu nabi layak jadi sayidul awal lor 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 dulu ketika Robi Ahdawiyah dikenal dari wali kaliber ini sejarah ini mereka buddha amat ceritanya ini satu kejadian itu yang ada yang ada yang kecelok-kecelok kiai hurduk ini sholat istisqa orang yang mati ya karena jadi kiai gede itu gampang artinya untuk ridho sama Allah itu gampang tapi Robi Ahdawiyah hanya seorang buddha diatur di majikan buddha misalnya kepengen tukum bakso kepingen tukum sinitron tukum 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 kepengen ngising dihalang-halangi lara neraka ruwan tapi gara-gara ini buddha misalnya kepengen dijeding dikongkong majikan kudum meninggesik ngempet kayak apa sakitnya setiap detik setiap tapi itu tidak mengurangi keasikan dia dengan Allah tiap dahulu dia melantunkan lagu-lagu nyanyian isek nyanyian isek di pengirah nyaman di pengirah tiap malam melantunkan lagu-lagu yang menunjukkan ridha di Allah isek di Allah akhirnya dia malam-malam keluar di lapangan sholat itu langsung mudah orang yang menang bareng menang diintip dibule orang itu buddha yang manggul yang mengatakan tuan akhirnya majikan itu mengerti orang itu yang dihormati banyak orang dan memang perilakunya baik terus dimerdekan terus dia menjadi sufi terbesar dalam sejarah ini itu jalurnya lewat amat lewat abdul lewat Allah orang itu yang dihormati cerita Uwes Al-Qurni Uwes Al-Qurni itu hanya seorang roh il-gonam orang itu tukang tidak 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 saya cerita masih dalam konteks perlawanan terhadap setan dan saya adil artinya misalnya kalau melarat adil saya rapati melarat saya melarat sempurna saya ini rapati Allah melarat tapi itu tidak masalah zaman melarat saya kawulani Allah zaman rapati melarat saya kawulani Allah sampai 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 coba pakai status di luar itu mesti kecelakaan orang mungkin kecelakaan pasti kecelakaan ya kayak fenomena yang terjadi sekarang misalnya gara-gara ada sistem organisasi orang pakai kasta misalnya saya pengurus NO ranting atau Muhammadiyah ranting atau partai ranting itu kan orang-orang soleh pengurus NO ranting orang soleh Muhammadiyah ranting juga soleh pengurus partai ranting soleh tapi takrif soleh ini kadang nggak digunakan yang dipakai gunakan dia ranting kalah sama anak cabang anak cabang kalah sama wilayah kalah sama pusat ketika pengurus ranting ini misalnya milih caleg dengan pertimbangan kesalehan aku tak milih caleg tapi pengurus atas sana kan tidak mesti dengan pertimbangan kesalehan tapi sekali bantah-bantahan itu mesti kalah ranting bantah cabang faham ini jenisnya ranting balik pecat coba kalau pakai status kesalehan artinya kesalehan itu sing soleh sing rasoleh tapi kan lucu nih organisasi cabang anud nanti mereka kalah soleh mulai ini kebenaran ini susah didapat karena manusia sudah tertipu oleh bahasa kasta tertipu oleh bahasa kasta padahal kita sebagai muslim hal-hal kayak itu harusnya sebuah struktur modern saja ada ranting anak cabang wilayah pusat itu hanya struktur modern tapi kita di mata Allah hanya punya status ini kok akdul hanya kawur kawur ini kayak yang terjadi sekarang misalnya ada kiai dosa soleh alim dia berpolemik dengan kiai yang keceluk kiai besar atau kiai pusat orang itu tidak mikir polemiknya itu benar mana temanya apa itu tidak mikir gitu ini contoh-contoh betapa bahasa kasta itu bisa menyilaukan mestinya kan tidak usah pakai bahasa kasta dalam hal itu benar mana secara argumentasi atau ilmiah benar ujuk-ucuk mengguguran kiai cilik wani sebab itu saya balik ceritakan West Al-Qur ini betapa hebatnya didi aneh Rasulullah kajik nabi ini itu perso yang menggiat alamat gaib perso yang sayyidina Umar calon amirul mu'minin ini yang dipesan ya Umar saya ketemu West Al-Qur ini jauh di umar kan penasaran ada yang sampai aku jauh di umar nabi zaman suking sering muci apa khairul kurun awas apa era Abu Bakar menang era Umar menang terjadi Umar ya Rasulullah bagaimana saya cara mengenal dia oh ini ibu saya tahu penyakit baros terus di pangeran dihilang ilam maud ad-dirham kecuali gede ad-dirham vika tivil eiser ini 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 bunda singkiwo nabi nabi itu termasuk al-ifbar bilwaibi termasuk cerita-cerita hebatnya nabi mukha safah mengertes barang yang terjadi terjadi walhasir era Umar tiap orang tamu dibukai kembali kepingin uang yang alamati kayak apa Al-Qur suatu saat walhasir ketemu saya di Umar ketemu Al-Qur ini barang dia masuk wali humul cara bahasa ini wali mas ya wais engkau adalah orang yang sangat dirumati oleh Rasulullah tolong aku doakan jari wais al-qur bagaimana mungkin ya amir mu'minin saya mendoakan engkau adalah amir wais al-qur ini moh moh tenang akhirnya dipeksa nabi dipeksa sampai Sayyidina Umar itu yang ngutus nabi lagi dipeksa berkata imtisalan diamrin Allah Rasulillah sallallahu alaihi akhirnya selamat dipeksa dipeksa yang perlu matijah yang merikin itu masalah kenapa kenapa ini saya ceritakan saat ngaji ini memang saya sengaja biar orang itu tidak silau dengan bahasa kasta kalau bisa parah pengeran banget lewat jalur kaya us al-korn meskipun kita bisa parah pengeran banget lewat jalur Umar hot tapi dengan sedikit keangkuan kita yang kita semai maka kita hanya bayangkan orang sholah jadi presiden jadi wakil presiden saya sekali sudah BLT Indonesia sudah sudah padahal bagi rawa ini paham artinya dengan ingat cerita-cerita kayak ini kita bisa pede khusus 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 yang jadi bupati gubernur presiden pengurus PBNU PP Muhammadiyah juga cara berpikir begitu benar saya secara struktural kasahnya tinggi instruksi saya lebih melu tapi kan tidak jaminan saya lebih afdal ketimbang orang yang kayak khusus 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 dengan demikian terjadi keseimbangan antara orang yang besar tidak paling soleh paling penting dan yang kecil bukan terus dempes malah khusus malah drenk drenk akhirnya yang gede menang setan setan menang setan yang gede bisa digoda lewat sombong angkuh yang bisa digoda lewat drenk putus harusnya dengan cerita cerita kayak gini peluang kita untuk jadi orang soleh mudah sekali saya sering cerita saya suatu saat masyarakat tidak senang aku salah faham aku nanti aku ditinggal aku rasa susah benar senang aku 10 terus aku senang aku senang aku nanti aku tetap 10 itu itu penting kecuali pengeran bubar rasidu jadi pengeran lagi susah wah kita harus melatih diri begitu dan itu saya latih betul secara fisik juga saya latih kalau saya sering roh rasani umbal roh rasani urus barang sendiri anak saya takjak sendiri roh rasani rumah tanah sendiri kita harus melatih andai kan kita hidup sendiri dengan demikian kita terlatih menjadi abdu bukan abdul fasilitas kita harus biasa misalitas yang ada yang ada di sini tidak orang buka pintu saking kulinan biasanya buka pintu orang kiai ngamuk santri berkara sandali di akhirnya kulinan barang sepilih dan barang akhirnya kita budaknya nafsu kita emosi orang orang hak Allah dilanggar tapi orang hak kita dilanggar harusnya sebagai ulama kan hanya tersinggung kalau hak Allah telah terlanggar tapi kita tersinggung karena hak kita makanya kita harus melatih di pandekan kita hidup sendiri bahwa pada akhirnya kita ketemu pengiran piambaan kita munajat di pengiran sendiri ini penting sekarang itu ada krisis begitu orang orang kalau pilpres menyorot semua potensinya SBC sama JK sama Megawati memangnya kalau mereka soleh orang baik terus jadi presiden negara terus baik negara ini bisa baik dimulai dari individu yang baik bukan dimulai dari presiden yang baik gak ada teori top down dari atas negara ini bisa baik dimulai dari pribadi yang baik kalau pribadi itu gak baik buat presiden apa itu gak ada pengaruh orang gak ada filosofi dalam ini untuk melawan setan ini ayat ya ayuhal lathina aman alaikum anfusakum layadur rukum mandullah nopo ilah datih orang orang yang iman alaikum anfusakum yang penting awam diatur joko layadur rukum mandullah ilah datih orang dia sesat kabel orang itu kelas-kelasan ada kelas tawakal kelas ekonomi ada kelas macam-macam misalnya cara hidup saya sehat cara memanage ekonomi saya sehat cara ngatur keluarga saya sehat cara kerja saya sehat itu bupat ini koruptoro apa bupat ini fasik itu gak ada pengatian karena pola hidup saya tapi kalau dibalik bupat korupsi adil soleh tapi kan ngurus orang sarembang ketika saya pola hidupnya tidak sehat harus saya turun saya jago anak 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 bupat ini soleh tetap nolong dan itu yang terjadi di Indonesia paham ya saya ada jawa saya 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 anak 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 ini contoh artinya kesalahan presiden bupati gubernur tidak ada pengaruhnya saat anda cara pola hidup tidak 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 sehat itu itu berada seperti orang sholat orang sholat itu saya jantai pamerah batal tidak saya ingin itu tetap batal orang orang yang orang 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 yang bupati apa terus saya saya melalui ekonomi rapi terus saya melalui ekonomi apa tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa ini ini balik ini kenapa bisa presiden gubernur bupati bisa jadi tolak ukur karena setan menyemai begitu orang cilik itu sehingga ada tomak ada khasut lewat jalur tomak khasut ini orang cilik selawasnya tidak terlengkir sampai tomak orang gede sebagai obyek sehingga sehingga ini tidak sambung sehingga penyakit tomak sehingga penyakit nyepelek coba kalau kamu kayak us al-korni sehing jadi pemimpin kayak amirul mu'minin umar menghormati was al-korni us al-korni sebagai prosedur bernegara menghormati amirul mu'minin ini penting kalau aturakan karena sekarang fenomenanya begitu makanya hebat sekali didian rasulullah dimana umar yang amirul mu'minin malah dididik kong hormat us al-korni karena ini bisa meruntuhkan keangkuan meruntuhkan kebesar kebesar kalau balik-balik cerita kalau seminar Jogja cerita sehebat-hebatnya minko ekonomi sehebat-hebatnya gubernur BI sehebat-hebatnya SBC itu paling banterin kebijakan makro bahwa rakyat ini bisa makan itu karena elemen-elemen kecil yang ada interaksi sosial ada di sini tidak bisa bekerja tanggalnya tidak bisa berpikir akhirnya hari itu tidak mati karena dikasih tanggal berpikir ada orang yang di pilih SBC yang atau JK yang yang tanggalnya yang itu rusak itu tapi kasil tanggalnya untuk pilih 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 itu yang utangi orang larat itu dua adul bebek di utangi berobat yang pilih pilih itu jutaan berapa puluh juta hukum sosial yang diselesaikan pakai interaksi sosial justru kita jadi orang cilik bang kita ini lebih cepat lebih baik orang cilik mergona itu orang kecil itu paling cepat dalam lulung tonggo orang tanggane ronde melarat ke isegol langsung makan orang tanggane loro kita langsung berangkat kita tidak usah tebar pesora tidak usah lebih cepat lebih baik kita pasti lebih cepat paham itu jutaan kasus di Indonesia masalah sosial yang menyelesaikan itu hukum sosial makanya kita jadi rata harus bangga kita ini lebih hebat ketimbang itu semua buatan saya bukan mengajurkan apa-apa ya kita nanti tetap milih presiden milih wakil presiden tapi jangan berlebihan berharap kalau masalah sosial bisa selesai masalah sosial selesai lewat kita-kita memang harus ada struktur yang namanya negara ada presiden ada wakil tapi itu hanya struktur pemerintahan negara tapi kalau hukum sosial kita selesai kita selesai coba berapa juta orang bisa sekolah APBR SPP Rakelar di DO yang nolong juga kadang mutri mau tukang ojek paham ya tangganya yang mutri mau tukang ada rondo ramangan tangganya yang mutri mau pemulung dan itu jutaan orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan diantara mereka tapi kita kayak kalah kita ikut-ikut berpikir secara global orang miskin ini karena minkonya berpikir neoliberal orang miskin ini berpikir orang miskin ini paham atau ngomong itu orang miskin ini 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 rakyatan dunia ini malah triliunan orang miskin ini 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 yang diterapkan Quran ini itu akan jutaan masalah sosial terselah orang miskin ini surat ini malah jelas falak takhamal akobah wakma adrokan apa? malah akobah apa akobah bu? berkobah awit amun fiyawmin ngeke imangan aku merasa misalnya ini orang yang alami karena saya kerja di kota dapat gaji tetap sehingga saya tidak perlu hutang-hutang tonggong burusan belunjuk secara hukum ekonomi hidup saya sehat karena saya tidak perlu hutang-hutang anak saya untuk istri saya secara dan saya bisa memanage kalau pendapatan saya sekian pengeluaran maksimal saya harus itu secara hukum ekonomi saya sehat tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci sok besar karena banyak puluhan atau ratusan orang bisa makan karena yang sehat bukan hak ekonomi tapi hak sosial orang bernokar bernosa atau bernojek badim orang pulau butuh selama itu dihutang tanggane perkara orang dikak orang pulau itu kan pelanggaran aturan itu tapi dia baik cara Allah kepentingan keluarga orang pulau dikalah dihutang orang itu mendes mendes padahal padahal kalau kita mengikuti ekonomi global atau ekonomi modern tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial pengalaman aku pribadi aku selalu punya uang untuk jatah-jatah yang terkenal terkenal yang terkenal yang terkenal yang terkenal itu harus aku suka duit kadang kita kok aku 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 rapat sangking saya itu iman bahwa hukum sosial harus berjalan berjalan jadi rapati kanggo murah itu kikmai gede rapati kanggo rapati tergurum orang ngelih tosam yu wangi ngasap sepeda montor yu wangi dengan demikian amal sosial besar 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 ini tenang nabi yang terkenal ada kitab khorsi yang muslim kitab khorsi ayumah muslimin zaro'ah khorsan fa'akalat hu'insanun awbahimadun ilakanat alihi sodako ilakanat lahu sodako orang nandur tanduran misalnya nandur gedang akhirnya dipangan mana cik menusul itu jadi sodako ini jadi jadi islam bin gedang silang rambut ikhlas rugi oke ada di islam bentuk gedang tetap hilang berantuk ganjaran jadi bentuk double bentuk apa double soal yang orang tetap sekarang hukum itu tapi itu tidak perlu kehilangan ganjaran gedang silang orang itu apa ganjaran itu masalah hukum sesing saya alami masuk Mekah itu harus mengambil sabuk sabuk ini kalau suka duit real karena saya buat nyaman saya tahu itu harus ibadah pribadi itu hubungan itu bagaimana hubungan sosial padahal jelas di Al-Qur'an waktimul ba'i sal-fakir waktimul kone awal kalau masuk pintu Mekah kan mesti dikatah tiang-tiang sudan tiang palestin tiang sing jaluk kita kasih supaya kita masih punya tautan hukum sosial kalau nanti pakaian ikhram itu itu yang itu yang disebut tidak ada hukum vertikal hukum sosial semua memperdekakan buddha terus hanya juga hukum sosial dan saling pesan saling mengkasih ini penting kalau atur akan bahwa kita memang hormat sama Pak SBI sama Pak JK kita hormat sama Presiden sama Menteri kita hormat sama Bupati hormat tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan karena itu jelas lebih cepat bukan sekedar visi jauh faktual lebih cepat lebih itu sudah terjadi bukan akan kalau calon Presiden mungkin baru akan kalau di masyarakat itu sudah terjadi misalnya mobil rusak misalnya terus kalau masyarakat lebih cepat mesti dibalik dikos kalau derek kalau sang niri dikos misalnya dikos Jakarta barang telepon menduk asisten ajuda malas dikos mati begitu juga tetangga kita yang miskin tidak kelarmangan mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat faham ya? aku saya kira diberas hutangi selesai makanya lewat ngaji ini sampai harus bangga jadi masyarakat biasa karena amal kita ini jelas-jelas lebih lebih cepat juga lebih baik karena langsung makanya lewat ngaji ini sampai nanti karena kita punya setok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat dari sini berapa juta orang yang miskin berapa juta orang yang makanya gantung ditolong yang lain dan hukum salib nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial WTKK, Raisa Mangan, Ditulung Adi IAD, Raisa Mangan, Ditulung KK Pak Edi Tulang pernah Pak Deh, pernah Pak Lik pernah Tonggo, pernah itu jutaan masalah sosial yang sejauh lebih cepat lebih baik sudah terselesaikan coba kalau negara manggu BLT itu debat kusir-sir itu telung bulan pisang kenapa orang kuat makan telung bulan pisang? sementara liwat hukum sosial ada paham, Raisa Mangan, Pak Deh mengekik beras ada Pak Deh lorok, paham, ngekotong rumah sakit kita harus bangga yang mulanya mengatakan Nabi alamatnya kiamat alamatnya rusak orang bangga dengan ide-idenya bangga dengan ide ekonomi kerakyatan siapa bangga dengan ide ekonomi liberal siapa bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia itu kan hanya pendapat itu hanya ide tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri paham ya? sederhana ada ide-ide besar itu rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial kalau tangga ini hamil sampai kelahiran bujun ini Tegal tangga ini melayu menyeluk sepeda motor tetap sangat terang terus menyelesaikan masalah menyeluk bedan ini jauh lebih cepat lebih baik detik loh ini kenapa? detik karena saya malah mengerti ini api Presiden saya keliru saya diwisah api api diwisah api api orang liru paham ya? kamu harus bangga jadi masyarakat biasa soal kita di nafsu soal kita dikhal di nafsu kalau Presiden api sudah lagi jagungan wah orang yang membuka hati orang yang membuka itu orang yang membuka itu orang yang membuka itu tapi tapi jelas orang yang membuka itu orang yang membuka itu orang yang di rumah sosial tidak jelas orang yang pakar apa sosial pakar sosial tidak di rumah itu real saya sering seminar itu pakar-pakar sosial itu kagum karena memang faktanya begitu faktanya apa? sebab itu ini ilmu tafsir kenapa khitab Qur'an itu sering mufrat tidak jamaah padahal yang disuruh semua orang kenapa misalnya wa'amah say'ilah falatan har wa'amah bini'mati robhika apa? Fadis kok tidak misalnya falatan haru kamu jah kalian kok tidak kalian karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan mas mas misalnya saya sebagai bapak itu kena khitab menghormat anak saya saya akan bilang sama Allah saya akan bilang sama Allah tapi apa artinya aku ingin menghormat anak misalnya pas kalian tindak anak kalian sakit tentu yang terlalu di rumah sakit santri misalnya atau kita? kita jadi bujum wajib menghormat bujum tapi apa artinya ingin menghormat saya pas di pasar bujum pas di pasar tentu yang terlalu juga sehingga penting orang khitab makanya setiap orang khitab menganggota khitab jari ini tafsir ayuhal mukhotab mukhotab ya siapa saja yang kebetulan kena khitab itu mulanya ini berdukifayah diterangakan setiap kewajiban berdukifayah liman ro'ahu bagi orang yang ketepaan roh kejadian itu paham? ini hebatnya Islam jadi semua individu itu diberi mandat untuk bisa melaksanakan tugas tugas kemudian setiap individu dilatih untuk menjadi subjek menjadi pelak pelak malah kita sudah dibodoh oleh para bupati soleh presiden soleh sudah dibodoh kamu paham? nana sama ternyata kalau para presiden soleh ya mesti kita berharap dengan presiden soleh maka banyak kesalian kita berharap tapi juga sama kita lebih berharap lagi kesalian kolektif kesalian masyarakat bersama itu jauh kita lebih berharap maksudnya kesalian kolektif artinya wessoran ulung malah dimaling ini mergona sekali hukum sosial kukropos malah kropos bareng bareng artinya tingkat harapan kita pada presiden baik itu sama dengan tingkat harapan kita bahkan lebih kepada sosial kolektif karena ini bisa menyelesaikan jutaan masalah misalnya pas yang pasar bujum hamil tua siapa yang menolong cepat ketika wisapi kelahiran siapa yang ditusang mencari bidan yang di duit menghutang isi bidan di duit karena sosial ya belum dihutang ragu di bayar kont kont ini tiga paket hukum sosial yang langsung menyelesaikan mas masalah coba kalau di lewat negara siapa yang di negara urus dulu kartu tanda miskin kalau di RT RT ini sawah miskin yang butuh tanda paham? di luar ini sudah kumur sudah tanda miskin miskin tidak butuh apa? kalau potongannya tidak bisa ketor artinya kalau di lewat negara itu tidak mungkin lebih cepat lebih baik tidak mesti lebih cepat itu tadi hukum sosial yang berjalan sebab itu itu sirine kenapa pakar-pakar tafsir ulama tafsir anggaran khitab mau ditulis ayuhal muhkotob ya siapa saja karena siapa saja bisa kena itu itu hebatnya islam jauh sebelum orang modern sudah punya hukum yang namanya Ferdunawa kifaya Ferdunawa kifaya itu satu kewajiban yang diterapkan niman ro'ahu bagi siapa yang sedang mengalami itu sedang bersinggungan paham ya? ini penting kalau atur dan sampai bangga jadi masyarakat biasa kita bangga jadi masyarakatnya kita buat ketua muhkotob ketua ANU ketua mahmatnya kita bangga kita terkenal yang enaknya malah bangga kita tambah murahan tambah bangga karena apa itu tadi kita sering di pasar berak kita juga tiang kita ingin mau cahayat tidak akan dipaham jadi kalau ketua muhkotob malah prosedur kadang saya menemukan saya tidak berada di sarang pulang seperti ini Pak Bandok itu ketemu dia ketemu dia ini saya ketemu dia ketemu dia tidak apa-apa itu tidak apa-apa malah anak suan rumah malah apa-apa tapi ini malah ngel-ngel aku untuk mencari kopi malah bulat akhirnya takok artinya kan lebih cepat lebih baik begitu juga keutang secepat-cepat sepertinya banknya sudah ada takok sertifikat takok BBKB coba kalau utang saya sekali khusus nudang selesai langsung cahayat paham ya sudah tidak yang main hukum sosial sekali sehat tetap lebih cepat secepat-cepatnya bank 15 menit takok BBKB takok macam-macam jari 15 menit cepat sepertinya orang menit cahayat makanya jangan noda karena baiknya hukum sosial begini jangan noda 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 penoda sosi makanya jangan noda 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 rusak paham ini penting kulatur setan dengan jenis ini tidak bisa noda karena orang-orang yang melarat bisa dihidupkan orang-orang yang suka bisa dihidupkan itu orang-orang yang cara berkikir ibadi ngerosok setiap saat kalian 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 kanjeng Nabi bahwa disebut koran kecuali ibadi abdi ibadi koran itu sederhana itu gampang ya ayat Tuhan nafsul ikhlas berkait 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 tidak ada pengirahan itu menuju ya itu menuju Anda ingin mati khusnul khotimah cobalah kamu menuju Tuhan berkait berkait dengan mental berkait 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 tidak ada keangkuan tidak ada kemewahan berkait 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 di sekolah, zaman jadi orang cilai, bisa makan lebih senang barang jadi gede, sandal harus ditotong tersinggung kadang orang kurang hormat tersinggung, malah mereka berkabel seumat model ini ya tak Ridha, ini misalkan orang-orang yang alat dibangkannya ya tak Ridha orang model apa? roh di atam? mengerti, terusannya seperti fadkhuli fiibadi maka prosedur pertama untuk masuk surga masuklah dalam kriteria hambaku fadkhuli apa? fiibadi orang kalau sudah merasa kemauan Allah itu pasti seperti di surga karena dia merasa kemauan dengan Allah jika Rizky merasa oleh Allah lagi Rizky merasa keresan oleh Allah, sehingga dialeknya dia nyaman dialek dengan kehidupan, dialek dengan hukum sosial itu nyaman tapi ada orang yang merasa jadi firan, jadi pengiran, malah lorong orang dari aku, orang yang berhormat dengan orang-orang dan aku kalau menyebabkan orang-orang, orang-orang yang berhormat dengan orang-orang orang kalau menyebabkan orang-orang, orang-orang yang berhormat dengan orang-orang orang-orang yang berhormat dengan orang-orang aku harus tarik wangi ini juga tidak dimatur ada perasaannya yang ada, jika kamu bisa nuntut, itu juga ada apa? nuntut karena kadang orang bangga, aku rabutah kue, kue meletip ya aku ada pikirannya, berhormat dengan orang-orang yang berhormat sebaliknya aku memaksa diri jadi firan, jadi orang yang mengatur kebedaan orang-orang akhirnya ngebak-ngebak mau ketemu aku rata kok, dimaksud pia ketemu aku rata kok, jadi maksud pia mau rata kok, dimaksud aku pengen rata kok, mau uskata senangnya kok ngebak ngebak malah ditebak ngebak maksudnya ketemu aku juga? maksudnya aku ingin juga? salah aku apa ya? ya salam ketemu mau orang ketemu ya orang-orang ngebak 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 aku ini biasa aku lagi mengalami bahsaria misalnya aku tidak salah sampai bujokku salah aku apa? ya salahnya jadi bujoknya karena bujoknya bisa diambil pas bujok, bujok-bujok ngamuk orang-orang aku enggak pakai duit karena pemirah mungkin ngamuk kue, tapi dianggap bujok tapi dianggap bujok kok tersingkuh paham ya? karena tidak mungkin bujok menjalankan duit sampai orang-orang malah selingkuh itu menjalankan orang-orang pira-pira bujok menyentak kue jaluk duit kue artinya tidak bujok berpikir positif apa yang bisa diambil tidak bujoknya ya Pak Rata buat eduk aku seorang Rata bisa mengikuti jadi aku bisa mengikuti cek soleh aku mengerti balik-balik jaluk raka hasil cek soleh apa itu? apa susahnya sih kita berpikir apa sih? agama itu mengajarkan kita pusnur pusnur malah orang jaluk orang-orang dianggap susah jaluk ibu jantung jaluk orang-orang dianggap malah di jantungan agama itu mengajarkan begitu itu setan tidak menghadapi yang mudah syukur itu pengapesan cara ini Ridha oleh Allah itu gampil itu balik dengan ilmu khakikat kalau cara syariat melawan setan tapi kalau cara ilmu khakikat gampang dari ilmu khakikat setan itu mindi lu hadihid dar itu seperti yang lak cara apa? iwaknya apa? sapu-sapu mindi lu hadihid dar setan itu seperti tisu seperti apa? tisu jadi setan menguntungkan kita jadi cara ilmu khakikat mindi lu hadihid dar setan itu ya goblok jadi cara ilmu khakikat setan itu apa? setan itu bentuknya kan seperti ini ketika dia mengajak permohonan sumala atiyanahum min bayi eitihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama ilihim walata jidu aksharahum apa? sakiri gusti berhubungkulam pun dengan laknab Bani Adam tak gudoh kau ngarep, kau nguri, kau kiri, kau kiri, kau kiri apa yang ngarep, kiri, kiri, kiri kiri harusnya menetakkan ya gusti ngarep, kiri, 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 kiri sempurna jadi pengirahan dengan Dhani Adam setan itu bentuk setan itu bentuknya sehingga kiri, kau ngarep nguri, kiri, kiri padahal arah paling vital ngisor dengan Allah dua dua artinya kita bertaut di Allah subhanahu wa ta'ala tawakkal ngisor artinya kita tawah tawadu itu merosok di perasaan kemawur makanya pengirahan dari Adam setan itu bentuk setan itu bentuk kemudian kita harus nganti saya kita sadar bentuknya paham ya sehingga saya di nomor saya di nomor itu saya di nomor itu paling penting tidak dipisitkan caranya ini kudrati manusia itu diakuin misalnya orang rawa ngayu kan sahabat dia birahi misalnya rawa ngayu sahabat rawa ngayu sahabat sahabat itu kan cara teori rawan jino ada sahabat aku ya amiral mu'minin ketika saya melihat orang cantik itu kan sahabat apa corong jenengan itu sahabat itu kita mohon sama Allah supaya dihilangkan apa biar begitu tetap apa sahabat saya merupakan goblok ya ben tetap sahabat yang haram kan zino sahabat kan gak hah maksudnya sebuti ya amiral mu'minin lalak kira sahabat itu ditulis ganjaran tinggal zino orang ini misalnya ganjar sampian orang ini orang baik karena gak pernah zina sama kambing sama ayam sama keboh sama nanti ditulis kita ganjaran gak zino kita bisa sahabat lah mestinya cara ngadepi setan misalnya sahabat biarahi kita mesti ngomongin setan setan untungnya aku sahabat itu sekali gak zino ganjaran karena gak mungkin kita digajar pengeran gak zino keboh berapa sahabat artinya perangkat sahabat itu awal dari kita digajar digajar nah itu yang dimaksud ilmu hakikat setan mindilu hajadgar justru karena kita sahabat sekali saya ngekang ganjar lalak kira sahabat sudah ditulis ganjaran kenapa saya ditulis orang ini tidak tahu selingkuh orang ini tidak tahu selingkuh tidak bisa karena sahabat karena ditulis nafsu yang menyampaikan pengeran itu nafsu harus kamu kelola secara apa? baik kalau lewat nafsu ini kita untuk ganjaran karena ini diterangkan laulamaya dinun nufus matahak tokosairus sehiri kalau tidak ada nafsu tidak ada pengeran tidak ada pengeran tidak ada pengeran karena setan itu gampang setan itu gampang kalah-kalah kita tidak menggunakan imnah ibadih disalah kealihil kealihil kawulaku yang merosok itu bukan saya tidak bisa menguasai mereka yang bertahun tidak ada di dunia tidak ada di dunia tidak ada di dunia tidak ada di dunia tawadu itu penting karena setan itu dia hanya berpikir nafsu itu digunakan untuk mengebak malah cerita yang paling nyata adalah Nabi Yusuf ini ada yang ada yang ada yang ada yang ada Nabi Yusuf itu Nabi Nabi itu yang ada yang ada maksum orang itu tapi ada kejadian wajar dimana Nabi itu didesain kayak manusia biasa orang Jokowi orang tahu orang rasanya orang itu yang ada yang setengah di buku impotent seorang potensi Basaria selingkuh kan tinggi Joko yang ingin rasanya orang wedok orang setengah bayi yang ingin rasanya Joko kan sehingga saat satu rumah tentu terjadi secara naluri Basaria terjadi secara naluri Basaria Yusuf yang ingin rasanya tapi justru lewat kepingin itu lewat kepingin itu dan Nabi Yusuf bisa mengendalikan diri pas diajak lari ini langsung diangkat jadi Nabi modal Melayu jadi Nabi paham? kada li kalina srifa'an husu'an apa? walfasa kita hajur setahun harus jadi Nabi tidak Melayu kalau selingkuh paham ya? itu seorang pelayunan yang bisa jadi Nabi ini ini barang Nabi Yusuf berhasil menghindari ini Zulekho kada li kalina srifa'an husu'an awal fahsyat langsung untuk status modal Melayu modal Melayu modal Melayu artinya gara-gara punya nafsu ini ingin merasaan Zulekho tapi ini mengendalikan nafsunya bisa lari jadi Nabi karena yang dikali kanji Nabi sab atun yudhilluhumu'ah fidhill ihyaumalazillahi'lah ilha itu ada yang modal mengupload juhlun da'adhu'imro'adun datuman si bin wajahmalin fakawah ini akhafu' ada yang yang sebenarnya ngororoh masyar untuk iup-iupan yang orang dia rantuk itu orang pintu termasuk orang yang tahu tidak selingkuh terus menikah ini ini akha yang modal tidak gelap itu sudah tiwa kita hajar 10 tahun harus jadi wali ini agak belum selingkuh pisan jadi wali model, karena apa? punya nafsu justru karena punya nafsu saat mengendalikan langsung tol namun setan itu nangis anggaranya Bani Adam nangis kuih di nafsu bisa tobat kuih bisa salah bisa tobat nah aku bisa bisa tobat lalu kalau nanti cerita tentang kaji ini setan itu tidak menguamak oleh Nabi Ibrahim nanti dipetui tidak sanggup nabi Nabi Nusi sanggup seterakhir nabi Musa yang sanggup mengajaknya proposal tobatnya setan setan sudah menyes ini tidak ada kaya-kaya akhirnya diajaknya pangan ya dari Allah saya bisa tobat saratnya apa? saya akan syudah di kuburannya sudah ada umat setan terus a'as juduhu ma'itan wakot la'as juduhu ayam ya manurib ya, orang keduga sujud apa menyebabkan saya kismah? maaf faham ini perlu saya aturakan jadi, inna ibadih orang yang merosok kawulau merosok kawulau itu sekarang juga detik ini juga jadi misalnya saya merosok ibadah wah, moga aku suka, ini bisa sudah aku keliru sampai tidak sampai lagi melarat, bisa sudah aku raksasa Allah kalau saya mengajar, saya akan mengajar saya akan menarik ibadah saya sendiri, saya akan sabar kalau saya tidak berjalan, saya akan malah keliru, saya ingin ganjaran sudah, malah saya akan menyalakan orang atau negara proposal saya akan mengajar, saya akan menjadikan sudah sudah, malah manipulasi ini perlu terlalu 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 sekarang itu ada fenomena itu tadi setan itu menggoda kita lewat kasta-kasta yang kita ciptakan, lewat hukum kemodern yang kita ciptakan kita lupa bahwa hubungan kita dengan Allah itu langsung tidak lewat ulama, tidak lewat wali, tidak lewat siapa-siapa hubungan kita dengan Allah itu langsung bahwa memang dipandu ulama, dipandu wali itu ya tapi hubungan kita dengan Allah itu apa? langsung sehingga saat kita ketemu orang minta-minta sehingga ketika kita ketemu orang utang dan yang diutangiku ya kita tahu Allah yang penting ya utangi sehingga ini ya orang utang kepentingan seorang mendesak ya oke orang utangnya itu modal padahal sehingga Dewi apa yang modal diperolehnya seperti orang utang orang utang orang utang ini ada ibadah yang salah kealit apa? sebab itu ulama hakikat karena ini setan itu minta jadi lap jadi tisu jadi lap jadi apa? tisu ya waw gara-gara Nabi Yusuf terbersit kepingin selingkuh kemudian dia sadar itu dari setan lari gara-gara lari dia jangka jadi nabi ya sama kalian tiang itu gitu waw gara-gara dia diajak zina gak mau langsung dia jadi wali termasuk waw yang diupi-upi pengiran ya malai di lah kemudian dia sampai tambah yakin sampai ajaran masalah ngadepi setan yang hadith sokhair yang terjebak dalam gua dia terjebak dalam apa? gua tiga-tiganya tawassul bisolihil akmal ini yang hadith sokhair bisolihil akmal yang sitok ini modalnya gara-gara selingkuh rasidun tidak tidak dimisanan ayun rata dirayu ratogin suatu saat si perawan yang wahyu itu melarat kiri raklar makan wong Tuhan lorong wonghasil kiri isan makan itu tulung canam padahal canam boleh ngenteng momen itu bolak-balik ditukur gelap ditulung tidak selingkuh rata sangking soleh itu barang wong Tuhan lorong di darurat hasil butuh utang sekian dirham sekian dirham hidung belang iya gelap tapi saratnya gelap jadi tak utang jadi aku gelap tapi saratnya kuduh sangking dorur canam akhirnya gelap gadis itu akhirnya iya iya berkodem itu itu hadis sohail falam mako atu bena syu'abial arba kakhal liraj kultufi nafsi terus kalau itu mau kolat itu takillah jadi barengpun posisi kayak orang yang mau kumpul suami istri falam mako atu bena syu'abial arba gamanya sekarang ngebles no ini dileng no sing wedo itu takillah itu terus di pengiran melayu langsung diangkat jadi wali modal melayu artinya setan kayak apa ngesi godo selesai finish sekali batal diangkat jadi wali ini pas terjebak kan ya Allah jika saat itu saya lari dari selingkuh karena takut engkau maka ringankan beban saya van faro jatuh akhirnya di panik ke jem soleh kita kan soleh kalau kita hajud kan teruji soleh orang gelam orang gelam melayu terus orang teruji paham ya kalau kita tidak korupsi apa teruji tidak ada duit sekotak korupsi duit gede kadang korupsi itu menunjuk bahwa teorinya ilmu tasawwab benar bahwa menghadapi setan itu gampang karena saat kamu bisa mengendalikan nafsu itu gajaran itu boble doble mau kayak canam mau gara-gara siap zino dia lah termasuk uang langsung terus kalau terus akan masalah sosial robbukum mulai yusjilakum mulful kafil pahri tabdahu min fadli innahu kanabikum rokhima terus aktivitas setan kita dilatih bertauhid setiap saat bahkan saat hukum-hukum sosial ekonomi biasa misalnya itu robbukum utai pengeran sirok pengeran tidak pengeran itu wajidil wujud jika kita numpak perahu numpak gijang kita numpak pesawat kita yakin yang maryaku bisa numpak pesawat Allah yang maryaku ngatur perahu di laut apa Allah yang bisa ngatur kakbe Allah jadi Quran juga mengajarkan bahwa dalam masalah sosial ekonomi kita jeleng robbukum robbukum bahwa semua ini faktor robbukum kalau gadah contoh misalnya sampai numpak itu kan kita diajari berdoa subhanallah ini sakharolana ya Allah jadi kan moho suci singgisong ngatur pesawat ngatur mobil hanya gara-gara modal muni subhanallah sakharolana hadah tauhid jaga tauhid kita terjaga coba kalau sampai tidak baca doa itu secara mental tidak baca doa itu tauhid Anda tidak terjaga sampai naruh rasanya jadi wong kota atau wong nasionalisme misalnya sampai wong teknis wah wong jepang hebat tenan kayak mobil canggih ini suai wong islam bubintu itu pesawat hebat penemu pesawat sayang wong islam meraih ya memang kita ngaku yang menemukan pesawat orang amerika misalnya yang bikin kijang itu orang jepang oke kita kalah kita sebagai pribadi kalah tapi daripada kita ngelam amerika ngelam jepang apa susah ngelam pengirah itu singgawi wong jepang paham singgawi wong amerika amerika buat sampai saya latih bahwa untuk melawan setan setan mungkin tercara bodoh dengan dengan sampai pesawat singgawi amerika mobil singgawi wong jepang tingkat kontrak kamu dengan makhluk tinggi antinya interaksi hatinya sama makhluk betapa hebat orang jepang betapa hebat orang amerika akhirnya saya sering mengelam amerika mengelam jepang sementara hatim ketutuk orang 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 subhanahu wata'ala tapi dengan kita pengirahan yang mengatur segoro pengirahan yang mengatur pesawat yang terbang karena teknologi itu hanya 0,1 dari unsur naiknya pesawat 0,1 teknologi saya ingin dapur 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 pengirahan tetap penyuplay terbesar misalnya pengirahan ketemu seperti pesawat aku canggih meriksa pesawat yang bergabung apa ya pasti tidak rangkaian apa misalnya pengirahan takut apa pesawat tapi aku bisa rangkaian orang aku bisa orang orang rangkaian dia orang pengirahan tapi orang orang tangan tanganku 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 aku terus kalau terbang di udara ya udara aku artinya kalaupun manusia hebat itu hanya 0, sekian sumbangannya dia pada pesawat yang terbang hanya 0, saya buat orang anak pengirahan final saya aku bisa artinya doa subhanallah itu tidak main-main doa ini mengawal tauhid kita faham mengawal tauhid kita begitu juga perasaan rebukum wala yuzzilakum wulfurka itu yang mengawal tauhid kita orang orang rutinitas wocok wocok aku malah jarang wocok tapi hati saya membaca itu juga bisa melawan setan ini ayat ini ditulis termasuk untuk melawan setan saat hati kita bertaut total secara tauhid adikku bertaut makhluk setan beru ru ru setan gadah apa akhirnya mau numpak kicang jepang jepang pintar-pintar Indonesia bukuin itu itu orang islam rata orang yang ditemukan akhirnya dosok 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 tetap raja di jepang dosok gremang orang yang ditemukan orang yang ditemukan pesan orang yang menganggap setan itu biasa tidak biasa artinya biasa untuk berlebihan seperti cerita-cerita dari syariat godani setan itu kita pakai tauhid saja pakai apa tauhid misalnya di buju judas orang nyesal ya Allah pasti di buju judas itu dosannya apa tidak biasa jenis 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 jadi semua kejadian ini kita tinggal bersaksi saja kalau Allah itu gampang asal perasaan abdiah perasaan merosok ubudiah jangan merosok kamu lani sinet bisa ada ada transaksi ini ambil makhluk setan masuk misalnya di buju judas atau di tonggol jahat salah aku gede padahal dia tahu tak kumat ini aku kontra ambil makhluk coba kalau kamu kontra ambil Allah Allah tidak tanggaku saya kira seneng aku Allah tidak bujuku saya kira seneng aku mesti ada khidmat mesti pikiran pertama itu tidak semua harus khidmat akhirnya transaksi ya Allah kok bujuku judas kayak apa tidak saya ini hilang tapi kan setan tidak punya ruang yang penting setan tidak punya ruang murguk dikontra ambil Allah setan paling susah setiap kejadian kontra ambil Allah sebab itu ajaran Islam musibat itu tidak harus kematian setiap ada masalah dia bilang inna lillah kabih Allah itu setan paling nyara tahu kanji nabi protes inna harun ya rasul itu terima uplik inna humis bahun terus kulama asa al-mu'min bahwa musik biasa kulam tak latih tanah tahu makanya yang terjadi bercipta setan diwarai secara hukum ekonomi kita butuh laut tapi tetap keyakinan kita rob bukum bismillahirrahmanirrahim walakad karamna bani adama wahamalna hum fil barri wal pahri warusakunahum minat tayibat warusakunahum minat tayibati wafaddolnahum ala kathirim mimman khalakuna tafdila yawmanad'u'kulla'unasim bi'imamihim faman uti'a kitabahu bi'aminihi fa'ula'ikaya qura'una kitabahum walayuslamuna fatila wa mankana fi hadihi a'ma fahuwa fil asirati a'ma wa adallu sabila walakad karamna lan teman-teman mul yakna soboingsun oboh atau memberi kehormatan memberi anugerah kehormatan faddolnah tegesi ngutamano ingsun Allah bani adama yang anak turun nabi adam takkei kehormatan bil ilmi kelawan pengetahuan kelawan ilmu tapi pengetahuan wannut kilan isane omongan dialek waktida lilkhal kilan keseimbangannya bentuk waktida lilkhal kilan keseimbangannya kejadian untuk bentuk ewa giri dalika lansal yang mengkona ilmu lannutku wamin hulan iku setengah sangking takrim bentuk kehormatannya bani adam toha toha rotuhum utawi suci bani adam suci badal mauti sause mati buat tendang kebatang wahamal nah hum fil barri wahamal nalan muat sopo ingsun maksudnya keitumpangan sopo ingsun hum bani adam fil barri yang dalam daratan tak tumpak no alat dawa biing atasi piro piro dabah piro piro kewan wal bahrilan numpang ning segoro alas suhu dikatasi piro pro kapal tei prau warus sak nalan mariki rizki bani adam minat toib badi sangking piro piro barang sing apik sing positif sing toib wafad nalan mutam na ng bani adam ala kasirin ngalah na ning go ni kelompok akeh miman bayani sangking opo ayo kolak nak ng kalbaha ini piro piro rumang piro piro kewan wal wuhu si piro piro kewan sing galak se liyar ng sun utam bani adam taftilan kelawan utamo tenan faman mongkote man ini lafat man kholak nan miman kholak nai gimana nama aw ala babi hat ng atas babi man wata smalul mongkwo peman al malaikat tain malaikat wal muradute perkorokan den kersano ikutaf dilu jinsi kung utamak no jenise manus ngalah jenise malaikat berbanding individu wal elzamulan ora dhati konsekuensi ora dhati keheru frotihi apa muliani sebagian individu individu manus 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 di imamihim, kelawan imami pemimpinnya kulakunasin nabiyihim tegesi nabiyihim kulakunasin fayukalu maka denu ucapnya ya ummatah fulanin ya ummatah fulan awbikita biakmalihim, utawa tak celok kelawan catatan ngamal-ngamal anas fayukalu maka denu ucapnya ya sahibal khairi ya sahibasari wawawtawi ikilah ya um iku ya umul kiamati udino kiamat faman mongkoti sapani wang utiyaku dan paring isopaman mungum sangking nas kita bahu ing catatan biyaminihi kelawan tangan tenganiman wawum teman kuas suada ukiro prongsing bejo ulul baso iri turkang duheni piro-piro matahati duwe basirof di dunia indalam duheno fa'ulahi kapongkoti mongkono mongkono maniku ya kruunai kumocosopaman kitabahum yang kitabahman walayuzlamunan uradin nganyi ngoyosopaman yungkosunat keseoradin nganyi ngoyosopaman min akmalihim sanggipirokura ngamalimman fatilan kelawan sidik banget ekot drokosrotin nawat sakkader kulit ari ini gijikur mah gijikunonak manani kulit ari gijikulit gijikulit ari waman tisapani wongkana anusopaman vihadi ing dalem ikilah dunia efik dunia dikeseing dalem dunia iku amai ku picek picek utawararroh anil haki sangging barang hak wong sing zamaning dunia picek fawwa mungkoteman fil akhirat in dalem akhirat iku amai ku picek antari kotin najati sangging dalan keselamatan wakiro atil qur'ani lan moco qur'an wakiro atil ulan uwe sesat apani sabbilan apani dalani atau arai apadu dikesei luwe adu apani torikon apani dalani anusopaman sangging hak wana zala fisa kifin wakot saluhu ayuharrimawadi wa'alakhu ini kisah kodiyah 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 bismillahirrahmanirrahim ini kisah kodiyah wala kodikar lomna noko bani adam wala kodikar lomna bani adam nge-dikane pengeran nani rujuyeteng pengeran ini kisah kodiyah kunibon kisah nani rujuyeteng awasubhanahunaboh wata'ala ini penting nah rujuyet awasubhanahunaboh artinya makna kehormatan adalah makna menurut versinya Allah karena istilahku mulyakno bani adam aku Allah mulyakno bani adam sehingga ini rukun isnateng riki sing sebagi musnatileh Allah berarti mulyakno bani adam ini mulyakno sing caro Allah terus mulya caro Allah sepundi mulya caro Allah sepundi karena ada kemuliaan menurut manusia misalnya orang suga presiden menteri orang kaya juga mulya caro kurani sinton awasubhanahunaboh wata'ala nani rujuyeteng Allah ini kalau terang nge-dikane awasubh ta'ala bani adam itu tak mulyakno lan bani adam tak kaya kesempatan iso memperdayakan kendaraan baik yang darat maupun kendaraan apa laut dan mereka saya beri rizki minat ta'ibat sesuatu yang positif misalnya bergisi baik halal terus punya dampak positif minat apa ta'ibat misalnya wafad dhulnahum ala kathirim minat khala kena apa taftilah bani adam kemuliaan di atas rata-rata makhluk yang lain ayat ini menjadikan ideologi ideologi besar dunia ini ini itu ketemu pengeran selamat mas ngaji ini niat selamat ini apa subhanak apa kata halal khala terang khala tanggung jawab ini ngarepi Allah ngarepi sambil ini tanggung jawab ngarepi pengiran mulia ni bani adam itu berdasar hukum yang diperancang atau yang didesain atau yang ditentukan Allah bukan mulia dengan rancangan hukum yang diciptakan Allah manusia maksud kita hidup misalnya di zaman jahiliah anak putri dari awal dianggap beban ekonomi sehingga punya tradisi anak wedok dipendemur karena dianggap problem secara sosial secara ekonomi di China karena ledakan penduduk sudah menjadi problem nasional setiap kelahiran dianggap problem lagi lahir sudah berapa sehingga di China ada undang-undang wajib anak satu Indonesia dulu juga sama tapi lewat kabdi masih tidak satu tapi dua mulanya rata-rata kiaiku tentang kabdi ini aku cerita artinya anak tiap lahir cara Allah menggawa kehormatan itu dari segi hukum agama kemudian menurut hukum rasional terserah masing-masing dalam negara yang penduduknya kecil disuruh meruduksi anak seaki-aki untuk memperpadat penduduk misalnya daerah teramidasi tapi untuk daerah yang dianggap ledakan penduduk problem setiap kelahiran dianggap problem terus manusia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri menciptakan ukuran-ukurannya sendiri begitu juga ideologi dunia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri nah ideologi kristen anak lahir itu membawa dosa sehingga punya utang jasa sama Yesus karena Yesus yang menembus dosa tapi kalau kita ideologi islam anak gendol anak bajingan lagi lahir brecet tetap dia tetap anak yang sejauh mana manusia itu masih melihat anak bayi ini sebagai aset agama atau aset ekonomi atau problem ekonomi atau aset sosial atau problem sosial pada akhirnya manusia itu nanti hijab kena hijab contohnya penting ngaji misalnya kuran seneng ngaji seneng mulan sehingga dua anak pertama aku mesti mati mati aku dana sin rus nag nag anak-anak anak rakan ini pentingnya cuci otak paham ya enggak orang dana 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 bareng brecet lana seneng rak orang kelio kelio dana nilai nilai dana dana saya ingin kena uteg orang wedok-wedok yang trafficking wah ini abay-abay larang ini pulau kucing perbatasan malaysia-kalimantan trafficking perdagangan anak, bayi lahir dianggap pasit ekonomi agak pincang, agak picek, wah larang makanya sekarang kriminal terbesar di jakarta, di kucing itu bukan kriminal prostitusi kriminal, orang nakal meruduk si anak kamu anak, itu apa? jadi yang ngaram ada wartawan wartawan banyak dosa tapi khidmatnya gede berita-berita itu tidak di ekspos secara nasional karena yang punya sidi, yang punya lusur yang punya sidi itu hanya wartawan dan itu bantu kepolisian sekali untuk menangkap trafficking trafficking itu pelaku-pelaku penjualan apa? anak itu nah ketika sudut pandang terhadap anak itu beda-beda sesuai pemahaman orang kalau orang agama dianggap aset agama ini penerus agama kalau orang kaya dianggap penerus dinasti kekayaan kalau trafficking dianggap aset berarti PR PR ulama atau PR kaya adalah bagaimana masyarakat bisa memandang anak secara positif itu dianggap sebagai aset apa? agama kalau sampai kaya-kaya itu gagal gagal mendesain atau gagal memandu masyarakat supaya berpikir positif terhadap anak maka nanti kegagalan akan terus jalan karena nanti orang melihat anak sesuai desain sesuai jalan otaknya masing-masing kalau nanti dianggap TV kalau nanti kan sering penelitian selain dianggap TV sering penelitian direktur anak jalanan di Jogja itu dianggap akrab dianggap rumah singgah itu problemnya itu memang begitu orang-orang nakal di Jakarta itu sekarang itu lebih senang produksi anak uang nakal yang produktif yang tukang bayi ini itu dibuai secara nakal juga kemudian nanti anaknya apa? dijual? dijual belum nanti dikucing di perbatasan Malaysia dengan putih Kalimantan Farad itu ngeribet sementara kita masih berkutat itu tidak bisa mengenai kanji nabi dalam banyak hadis menghentikan angkikul waludal wadud fa'in ni mubahin dikumul umam gak apa-apa aku yang boleh bucur yang tukang sama anak asal anak itu tidak ada yang bangga aku misalnya anak sepuluh kiri KB busung lapar banggani nanti jadi ada jumlah hake tapi yang melahirkan apa kebang kebang kadang-kadang maksudnya hadis orang bar itu anaknya terus ada hadis banggani nanti fa'in ni mubahin dikumul umam buat ini kalau cerita strategi politik Bensamen faham kemudian masalah KB saya sendiri secara pribadi setuju kalau dengan arti KB itu membuat kualitas hidup yang lebih baik tapi yang menjadi masalah itu kan begini misalnya Bensamen misalnya misalnya kalau Cina yang kaya iku kelangsungan kekayaannya bisa langsung gara-gara mereka punya anak yang potensial meneruskan apa kekayaan karena mereka hidup secara tertib duit tabungan anak yang lagi lahir di asuran sehingga lagi lahir duit tabungan 1 miliar kalau pas tua 10 miliar sehingga pas ABG puber langsung jadi bos dan Cina ini misalnya anak telur saya yang kaya musyola langgar penceng itu anak telur anak lahir hamilnya harus duit utangan lahirnya yang ngambil duit utangan ini tidak fair saja kemudian cara pendidikan yang pakai duit utangan bagaimana Anda bisa membayangkan anak telur ini anak imam musyola berkompetisi dengan dari lahir duit asuransi anak yang ini kan bisa saja karena radih duit kan milih jalan pintas dukun bagaimana Anda bisa berharap kompetisi ini seimbang paham kompetisi ini seimbang lukulah ngomong buat nuruti nafsu ini masalah kita masalah sosial kita sehingga kalau kita sudah berani jadi kita harus berani membentuk zuriyatan toibah zuriyatan toibah itu dimulai dari strategi yang rasional yang masuk akal sebab itu agama mewajibkan orang itu punya tirkah ini perlu dengertai ini santri-santri saya ada koran aku diwarisan saya ada koran koran itu kangelan ngerang detail caranya bagi tirkah ini anak untuk separuh anak untuk dua per tiga diwarai caranya bagi dibagi paham 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 melanggar itu malah santri ngajib ngajib faro tapi tidak bisa dipraktik ngomong di bagi lala apa diriwangi ada masalah ada raut ada 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 bagi sebab itu ayat di surat nisa itu nanti diteruskan termasuk ada aturan umum dari koran hendaknya orang-orang yang beriman itu berpikir ke depan bagaimana jangan sampai punya anak turunan yang lem bagaimana anda bisa ngurus agama sementara anak asuransi tabungan anak telur rajelas jeminani mitoni duit utangan kelahiran dengan duit utangan duit berajak di titip no terserah ya ini memang tapi kita sebagai mustahit ini harus dirubah pola hidup ini bisa dirubah kalau ada resep dalam ini kalau pernah seminar di Jogja itu punya satu resep Allah itu punya sunnah dimana orang yang punya tabungan tentu lebih baik daripada yang tidak punya tabungan dan Allah juga punya sunnah bahwa barang halal itu juga berbunga kayak barang haram kalau pemikir modern kan janggal bagaimana mungkin pak bahak uang halal bisa berkembang biak kayak uang haram kalau uang haram kan deposito nanti ada bunganya sehingga uang mudah tumbuh bagaimana anda meyakini dengan model halal bisa tumbuh tumbuh jawab saya gampang Allah punya sunnah barang halal pun bisa tumbuh saya misalnya ini ini cino anak lahir precept misalnya di deposito 1 miliar 1 miliar ini akan tumbuh besar karena deposito punya bu pak kaji yang sudah 1 miliar itu ada sapi nanti tingkat pertumbuhan sapi dengan deposito malah cepat sapi paham ya artinya kamu jangan pernah yakin kalau pertumbuhan haram itu lebih hebat dibang pertumbuhan halal selama ini kita akan bodoh kalau saya halal tidak halal halal paham saya ketemu melarat misalnya cino kiri deposito 1 juta demi anak deposito bunganya 1 juta kira-kira 1 bulan 1 bulan 1 bulan 100 bintan 1 ribu kira-kira kira-kira kaji atau orang kaji petani duit 1 juta anak perecet untuk piti pabit kira-kira kira-kira bunganya 1 juta deposito ambil perkembangan piti kira-kira banter putih banter piti lah umat islam aku bodoh artinya sebetulnya kita punya jalan keluar secara halal itu apa saya sering dihutang pakar-pakar seminar tapi tidak seminar terbuka khusus pakar saya saya menurut seminar terbuka saya saya paham saya saya sering dihutang misalnya bareng profesor jadi saya saya buatan repot caranya berumus buatan apa buatan repot saya mesti karena jelas ya paling orang 6 orang 8 tidak lebih saya pinter saya tidak saya tidak pinter saya waras yang tidak terkontami ini peringatan bagi jamaah yang ngaji disini bahwa Allah punya sunnah bahwa kehalalan itu bisa tidak halal dengan haraman kita kandang cara berpikir diskriminatif misalnya selama ini bank-bank konvensional lebih canggih ketimbang bank syariat apalagi ada tudingan bahwa bank syariat tidak beda jauh dengan bank konvensional kita cara bandingkan mesti bank dengan bank itu bodoh perbandingan apa mestinya cara bandingkan kita tidak usah bank dengan bank faham orang deposito 1 miliar yang bank yang mana ditukok 1 miliar ternak apa mana dan itu tidak kalah tingkat produktivitasnya tidak apa apa ini bank bank ini saya mikir tentang anak seakan anak orang bisa kompeti secara sehat mereka mikir tentang anak santri saya enak di rumah itu malah kelahiran anak loro seperti mumpul mertuwa pio didik agama saya jangan kira kalau saya tidak pernah saya pernah saya tidak bisa tidak boleh menerlangkan anak saya menggunakan ayat faro'id itu mengisit gunanya apa ayat faro'id tidak mati buddhas 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 malah yang lepas janazah mesti dihubungi keluarga ratu tirkat mati rasopan mati buat apa rasopan padahal bayangannya quran mati sudah tirkat tidak tirkat dibagi sampai nabi ngedikan ilham adam imkoto amal ilamin salasin salasin dimulai sodakotin jariyatin jadi mata mata ilamin salasin mata beneran padahal jelas-jelas khadis ilham dimulai ilamin salasin pertama sodakotin jariyatin jadi jadi kalau mati ingin orang ingkoto amal lugu ingin putus sudah dimulai sodakotin jariyatin ilmin yang tafak ubi malah orang alim yora paham paham awal adin solikin nah orang dwi sodakotin jariyatin jariyatin orang mulai lahir dwi suhtangan ngaji dititip no wong misalnya mau dititip no wong ini kedenyan perangun wadus terus paham ya ini harus dipikir umat islam cara berkompetisi itu tidak sehat orang orang dolim punya ketertiban yang luar biasa sementara orang soleh di ambu adil yang luar biasa bapak kula nurian kula paling kula kenang kula setunggal sering kejahatan yang tertip itu akan lebih unggul timbang kesalean yang tidak tertip kita coba sekarang sampai lihat pengedaran narkoba itu dimanage secara tertip mulai kelas nasional sampai kelas lorong lorong gelap sementara pengedaran kebaikan tidak dimanage secara tertip ngaji yang beri dakwah yang diundang itu dakwah kok diundang 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 apa dakwah barang jamaah tak tidak terima mergora kelompok itu itu apa apa ini ini biar jadi peringatan jadi Islam cara memandang zuriyah itu luar biasa cara memandang zuriyah sampai nabi-nabi mesti ditungguh ini dan itu dimulai dari punya aset aset ekonomi ini bukan berarti kita kedunyan tenumannya dari awal wajah itu mesti ngelibatkan di amwah harus ada unsur malnya mal ini kemudian setelah menjadi tirka ke anak kita anak kita menjadi aset perjuangan aset apa perjuangan bisa bisa kok kalau balik-balik sering itu bisa itu tadi kalau cino bisa depositokan 1 juta untuk anak yang baru lahir kita juga bisa 1 juta untuk beli ayam karena ayam juga nanti akan berkembang saya bilang para pakar-pakar itu saya bilang mereka kadang kan begini ya seminar itu kadang tumpul itu kan begini ya bank konvensional yang pakai bunga dibandingkan dengan bank yang mengklaim sehingga dihitung reputasi BRI banding bank amalat reputasi BNI banding bank BMT itu perbandingan yang salah kita dalam beragama perbandingannya tidak harus bank versus bank tapi halal versus haram paham kalau 1 miliar bisa berbunga cepat karena deposi 1 miliar juga bisa cepat saat Anda investasikan untuk ternak paham kira-kira sama Anda mungkin cepat sapi sapi 1 miliar ngomong pengemukan cepat suka paling siap paling kecepit mati paling banter kecepit mati di bank juga ada resiko kadang bank bangkrut bank senturi ini penting kalau turakan karena duriah itu penting sekali sebab itu nabi ibrahim ini rumah agen nabi ibrahim ketika nabi ismail pengen mekkah pertama mohon pengirahan urusan rezeki urusan ketahanan hidup terus ini sebut ya Allah ini anak saya saya letakkan di tempat yang jauh dari tanaman jauh dari makanan saya tolong ya Allah supaya daerah sini daerah lintasan perdagangan sehingga anak saya punya ketahanan hidup ini setunggal surat bakor robic alha baladan amin warzuk ahlahu minat samar apa nabi itu keduanya apa nabi itu materialistik sehingga setiap kali dungo mesti ngelibat urusan rezeki karena hidup ini pasti butuh yang namanya ketahanan hidup tapi itu menjadi satu pelajaran betapa sebuah agama sebuah perjalanan kebaikan itu tidak bisa melepaskan yang namanya unsur ketahanan hidup kalau sampai tanya bandingannya bagaimana bandingannya adalah kita takut saat kebatilan lebih cepat lebih kuat sudah sampai kita mengalami sinetron sinetron supir mantan santri kuat tidak dihutang pas sholat itu sentah sentah ya karena ini gambaran yang dihutang cina satpame alumni pondok ya memang itu takdir tapi kita bisa merubah sebetulnya dengan kompetisi yang baik karena dimulai dari anak kita lahir dimulai dari hal-hal yang kecil misalnya anak melahir aku melarap mishmal kayak piti loro aku piti didam aku bapak rokok aku lucu bisa dimulai dari hal-hal yang mudah bisa aku sering nangisi umat islam aku sering diskusinya dengan orang-orang yang punya perhatian pada umat islam sebetulnya kehalalan itu bisa menjadi aset yang kuat sama seperti keharaman juga menjadi aset yang kuat ini menjadi titai pengiran ini ayat yang sering saya pakai saat seminar tentang kekuatan halal dan haram kebaikan dan keburukan itu sama-sama punya potensi rezeki sama-sama persis itu tadi bank haram punya deposito riba ngasih lo duit ternak sapi halal juga ngasihkan duit jaringan kerja juga sama pusat prostitusi didoli ngasih lo duit disitu ada becak ngetaruh hidung belang ada taksi ngetaruh hidung belang karena 24 jam buka ada warung miayam merebus soto lamungan dan sebagainya faham ya artinya di tempat yang 24 jam bu buka ngasih lo duit misalnya ditutup supir taksi kelapaan ojek dimangkal kelapaan faham bakul soto tapi ya sama makamnya sunan ampel ya sama karena 24 jam mau siara akhirnya taksi siwanan bis siapa siapa soto lamungan siapa siapa tasbeh kitab siapa siapa ini gari siapa 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 obat kuat apa bayu artinya sama sebetulnya dari segi teknis sama kebaikan juga punya pola yang menghasilkan uang keburukan juga punya pola yang menghasilkan apa konser musik itu tidak duit itu sama itu itu hebatnya Allah bahwa kebaikan sebenarnya tidak pernah kalah dengan keburukan cuma akan menjadi ironis ketika keburukan dikemas secara managerial baik sementara kebaikan dikemas dengan managerial aca aca ini yang menjadi naif menjadi ironis itu kata Hawaii Hong Kong wisata internasional yang memberikan duit apa yang sepakat yang Mekah Medina yang memberikan duit artinya selalu kita punya bukti bahwa kebaikan juga menjadi aset ekonomi faham tapi kenapa kita lembek kita lembek sebarang balik seperti orang bebas orang bebas urusan bebas apa tidak 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 kalau ternak sapi turat turun guna guna bisa kasih duit tinggal jamaah tinggal duk bisa kasih duit bisa bisa tidak bisa di situ bisa bisa sama cuma ironis ketika orang-orang yang baik ini tidak berkompetisi secara kuat seorang ber seorang ber sementara kejahatan bergerak kuat nah ini dalam suwa hadis nabi ngertikan orang-mu'min yang kuat itu lebih disenangi Allah sebagian riwayat orang-mu'min yang kuat itu jauh disenangi Allah ketimbang mu'min yang lemah maksudnya kuat dalam menghadapi kebatilan kuat dalam berkompetisi melawan siat kuat dalam berkompetisi secara visi secara program tiba-tiba orang-orang yang ngapang semangat piro-piro pemen ini mati repot saya mati rapopo anak-anak lagi lahir lagi lagi lahir saya ingin mati lagi lahir setengah mati lagi dipikir melawan ini harus jadi pengalaman makanya pentingnya ngaji sebetulnya masalah agama itu tidak sederhana tidak sederhana dimulai saking zuryatan toib selain kekuatan rohani juga dibina secara materi nyatanya nabi ibrahim piambak saat ismail diletakkan di mekah termasuk yang diminta adalah intinya termasuk yang dimohonkan ibrahim adalah yang terkait dengan rezeki ini harus jadi pengalaman kita sebab ini bani adam ini menjadi terhormat kalau dia sesuai aturan Allah itu halal dan zaman akhir halal itu grogi dengan keharaman tapi grogi ini grogi yang salah sebetulnya karena saya pikir masalah pilpres masalah pilkada pilek pemilik saya pikir sebetulnya PRnya itu gampang mesti diridani pengeran itu gampang bikin pola pikir masyarakat itu sehat itu saja sampai tidak harus menyatakan dukung si A atau si B saya menggertah hajut merosok di pengeran sistem yang tidak bisa kita tentang akhir zaman itu kan sistem demokrasi dimana satu orang satu suara suara kalau sudah satu orang satu suara maka PR Kiai PR ulama itu hanya satu menciptakan masyarakat secara berpikir islami itu saja karena dengan berpikir islami maka pilihan itu akan dijatuhkan pada calon yang lebih dekat dengan aturan islami saya ingatkan ini contoh paling gampang kalau sistem demokrasi kan satu orang satu suara misalnya jumlah lonte di Indonesia seket juta jumlah santri rong pulau juta itu menang misalnya jumlah maling seket juta jumlah orang pulau juta menang partai maling karena sistem demokrasi suara lonte suara maling suara koruptor suara santri berarti untuk kompetisi ini sebanyak mungkin kita menciptakan santri berpikir islami masyarakat berpikir islami sehingga suaranya dia akan diberikan pada calon yang islami misalnya calon DBRD Surabaya ada sering kampanye ngkritik doli mesti ngomong ramillah kohes kampanye kalau saya menang saya tutup mesti diceng ya sama misalnya kalau calon presiden terkenal anti-tahlil rasido rasido resiko tidak di kaum nanti nanti sebetulnya dengan sistem demokrasi ini kan kompetisi terbuka sejauh mana kita menciptakan masyarakat yang cara berpikir islami sehingga suaranya satu ini diberikan untuk sesuatu yang islam dalam hukum islam mungkin demokrasi itu benar kalau dalam hukum islam orang yang salah itu tidak punya hak pilih dalam hukum islam orang tidak fasek misalnya lontek wts bajingan maling orang suara mana suara untuk negara tidak ada anak IDW lo rasa hukum islam orang fasek mana ngurus orang lio ngurus siapa IDW sehingga dari awal suaranya ini memang dihilangkan paham ya tapi dalam hukum demokrasi kan sama orang nakal sama orang soleh sama satu suara dalam hukum islam itu yang fasek jadi wali anak IDW laliyah talifah laliyah laliyah lewat ngaji ini sampai pinter-pinteran strategi laliyah seseorang tidak berhak jadi tokoh agama kecuali punya tiga hal termasuk ilmal ulama wahikmatal hukama wasiasat muluk strategi ngatur kerajaan ini IDW termasuk ulama itu harus punya siasat muluk ilmal ulama wahikmatal hukama nomor tiga wasiasat muluk strategi kerajaan ini wow sampai bayangkan anak Cina lagi lahir di deposito 10 juta kemudian pas puber usiasat 100 juta uang puber di aset 100 juta yang bergain keliru lelah itu bisa melakukan tidak mau koperasi bankrut toko terminal itu sudah tidak anak Cina lagi lahir usiasat di hutang ngurip dititip uang pas puber artinya bisa kamu bayangkan kompetisinya ini terus kayak apa padahal anak ini yang kita adu berkompetisi dengan ini mempanjang ciri agama itu berkompetisi tapi setar sampai sekedar mempertahankan hidup dan itu yang paling ditakutkan Rasulullah zuriyatan dia mengenai ayat ini harus populer bahwa koran itu takut sekali ada generasi yang zuriyatan dia lewat ngaji ini sampai wangcul dipenggal terutama yang badi kawin kawin kecelakaan kita harus apalagi sekarang sekarang semuanya mudah karena butuh tirakat tirakat misalnya biasa marung beros demi anaknya misalnya di duit orang juta kena gaya HP atau sarong merk demi anaknya investasi mudah sebetulnya mudah ciri agama itu mudah tidak ada anak kali kawin itu berbuatnya suka rumah kawin rapi tapi pirang pirang berkata pikir anak kumlar minimal di rumah di rumah terlalu papat tapi kepikiran kawin anak kawin disitok disitok jadi neng rasa rumah bisa diliam tapi ini penting karena bagi saya jangan sampai nanti anak saya pas latihan dakwah latihan niyai masih berkutat urusan keluar keluar kita bukan karena materialistik atau kapitalistik pertimbangan kita agama pertimbangan kita agama dan ini yang harus diperhatikan para santri kalau ngaji ini bukan main-main saya bertanggung jawab di depan Tuhan sampai pentingnya omah kenapa saya senang tidak pentingnya omah sohabat ansur di lem Allah orang iman yang di disinok masalah tidak omah disebut kur'an waladzina tabawa uddara waliman ini surat khasr surat sohabat itu di lem Allah sohabat ansur di lem Allah sohabat yang ngapik itu sopoh waladzina alan wang akeh tabawa pidinah ini 70 sohabat ansur pas musim haji ketemu kan nabi ya rasulullah di bang jeneng meng me kati si 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 pindah ma wanteng medina apa yang dilakukan sohabat ansur pertama kali yang nanti dihuni rasulullah dan para sohabat muhajir sampai koran ngelam sohabat ansur jeneng tabawa ud dar kok bisa bayang nabi misalnya dakwah ngisar kali ngisar jembatan paham mulanya aku lewat ayat aku seneng aku gaya omah tapi aku niyati keduanya anggap saja itu sarana perjuangan jika masalah rumah selesai paling tidak anak kita saat puber saat beranjak dewasa pikirannya sudah dakwah cokoy ustad usad pikirannya dakwah banter omah numpang anak rapat jadi omah anak mertamu jam 1 minit pas IP mertuahku api rapat pelaturannya pirang-pirang nah numpang resikunya orang numpang kan kagian pelaturan anak duluan jamin pas mertuahku ngomah ya jamin pas IP nyetel di praloro rapat nanti jam lorob sampai subuh ngomong loroi sopong omah itu hebatnya quran sebab itu sampai medina disebut darul hijrah omah itu mergok istilah omah itu yang dipakai koran tabawa udar balik iman nah kita sekarang itu lemah sekali kita-kita orang soleh itu lemah sekali mondok tanpa visi nyahi tanpa visi mbah saya melakukan dia menang di sini saya melakukan iya saya melakukan itu memang tidak apa-apa tapi urusannya kegeliman berjalan secara cepat paham ya kesalahan tidak cepat cepat itu kalah tidak kalah kita disalah ada pengeran mereka kalah kompetisi kompetisi saya ceritakan ini saya ceritakan khas seorang alim saya ceritakan sohabat rin sangking khawatir setiap saat perang karena kondisi apa perang ini itu turun pinggirnya pedang ini sohabat marah-marah itu tidak sehingga setiap kali ada instruksi perang dari nabi mereka minimal 20 anak panah karena setiap kali ada kondisi emergensi darurat perang perang pas camuk lagi panah itu sangking hebatnya sohabat jadi sohabat itu luar biasa dalam berkompetisi kebaikan luar biasa mereka siaga sebab itu Allah tidak ada sunnah setiap kebaikan disebut di Quran dengan redaksi wasari u fastabiku wasari u lan gegancangan musara u artinya alon-alon asal kelakon apa gegancangan cepat-cepatan cepat-cepatan fastabiku maka berlomba-lombalah tidak ada di Quran yang menyuruh semua bentuk kebaikan dengan wasari fastabiku fafiru ilawah firar melayu 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 lagi itu senang ini filosofi halon-halon asal apa kelakon yang dolim buah antar oke masuk adat-adat tapi kalau kampanye lebih cepat lebih baik waktu pas ngaji istiqomah jari MC melaku berarti lanjutkan wah ya rebat saya bakas pitek jari pro-rakyan pitek ekonomi apa rakyat berarti pengaji ini lengkap lanjutkan lebih cepat lebih baik bakas pitek berarti pro-rakyan wah parah saya 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 pendapat karena ini urusan agama ini saya pikir dan saya tanggung jawab di depan Tuhan saya 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 ini Bukhari Bukhari itu satu hadis disolati dua ruka sangking takutnya kalau hadis itu padahal beliau sudah melakukan check and reject secara ilmu sudah di cek tapi was mantan masih disolati saya juga sama mungkin tidak se-extrim Bukhari tapi saya kalau punya pendapat untuk agama itu pasti di depan Allah ini paling banter sampai kecewa itu sepele banget orang biasa biasa kalau seneng aku seneng itu dalil aku sederhana jadi seneng seneng jadi seneng 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 maling 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 yang di ini di ikatan maling di anjur iso faham ini perlu bahwa kesalian itu harus kuat karena semua redaksi kesalian di koran itu tidak ada yang alon asal kelakon semuanya dengan redaksi wasari u fafir fafir ruf fastabik tidak ada yang bahasa umsyu kon melakuin fafir ruf ilau ilau kanjeng nabi hadis hati ngeingotan alfiror alfiror ya ibadah ayo lari ayo lari karena kebaikan sekali kalah setar kalah kompetisi akan kelindas dengan kebatinan kalau tak cerita ini ini tak hadis bin iman kalau tak hadis bin iman kalau ini jamaah kata sebagian mereka orang kaya sebagian mereka orang kaya yang tidak miliaran pak bahak saya ini orang kaya punya uang satu miliar itu menurut pak bahak dipakai apa saya inginnya dapat dunia dapat akhirat jawaban saya gampang kamu tidak harus ngasihkan uang satu miliar itu menjadi mecit beli tanah di kawasan netral di tengah kota sertifikatnya untuk anak kamu apa itu jadi amal baik saya tidak untuk mecit tidak untuk madrasah ya itu tidak apa-apa sertifikat kamu untuk anak kamu tidak apa-apa tapi niyati bahwa dengan kamu miliki minimal tidak menjadi tempat prostitusi tempat nikbab ini pentingnya sebuah kompetisi misalnya satu tanah di tengah kota Bojonegoro atau di Surabaya atau di Jogja misalnya 400 meter persegi sampai beli 1 miliar tanah ini kan menurut hukum demokrasi terserah yang punya tidak ada di wong soleh pak kaji tidak ada di medjit ada di madrasah tetap dalam pak kaji kalau sabah 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 tas maghrib maghrib kalau setengah minuman nge-fly nah padahal dengan suasana pak kaji ini itu dengan sendirinya meskipun tidak medjit dengan sendirinya tangga-tangganya geniklap pinggirnya sungkan itu pak kaji soleh sungkan geniklap berarti radius dari sumas itu minimal radius 100 meter persegi dari sekililingnya akan menjadi suasana soleh paling tidak tidak terjamah suasana maksi maksiat sampaian dunia khasanah karena tetap milik anak anda karena tujuan beli adalah mengantisipasi kezoliman kemak sihatan ini aku seneng tidak cocok aku rugi maksudnya sambil aku tetap derek jeneng artinya akhirat tapi aku aku manfaat aku jadi 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 rati 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 artinya ini begini hal yang sebaliknya bisa terjadi secara ekstrim saat uang nakal tuku itu 1 miliar gedung yang dibangun mungkin niklam atau karuki atau tempat-tempat nakal yang lain paham terutama terutama tanah yang berpotensi dipakai kedoliman misalnya pikir jalan pikir jalan itu kan tanpa Tuhan ke depan nanti di era modern pikir jalan tanpa Tuhan jadi suasana disitu terserah yang punya yang 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 kita dan itu kalau kita tidak kalah kompetisi ya ya pasti begitu itu ini pas umroh bareng kulo cerita saya kemarin beli tanah itu sekarang baruka sekali dia beli 250 juta sekarang ditawar 600 juta terus saya tanya tapi tidak saya jual kalau yang jual kudus solehnya lebih tinggi ketimbang saya karena kalau yang beli itu tidak soleh nanti jadi ya potensi maksiat lagi kalau tidak masalah di sini yang guru kula kia memun bah mat kia memun guru kula bah mat itu kia memun ini cerita istihatnya kia ini di perbatasan jawa tengah jawa timur itu ada warung pantura itu miliknya gesaid gesaid itu murtranya makin tanah itu dulu mau dibeli cina 2 miliar atau 3 miliar zaman itu uang 3 miliar itu banyak sekali terus karena efeknya luar biasa kalau tanah itu minimal tidak menjadi tempat maksia itu minimal maksimalnya syukur-syukur menjadi suasana toat kalaupun tidak menjadi suasana toat minimal tidak menjadi suasana maksia sampai bayangkan perbatasan jawa tengah jawa timur pinggir serbung serbung untuk lokalisasi setengah berhubung saya digaikan warung basah itu santri alfiya ketunan miring alfiya kesak keses walahasil masih bingung seorang sarungan ketunan anak itu yang tukuk nakal yang bertebaran berhubung warung santri lama lagi komentar ke ketunan repot seorang dring raro ijtihat istihad tidak tidak apa tidak berhubungan saya berhubungan 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 di berhubungan di berhubungan saya berhubungan saya termasuk yang dukung saat itu saya berproses ini kan, ya itu tadi hitung-hitungan istihad, sekali salah langkah itu fatal coba sekarang saya pikir Surabaya itu kota besar, kalau yang di dekat-dekat Mejit Akbar, dekat Sunan Ampel dekat Mejit Kemayoran akan menjadi suasana islami sama yang dekat doli juga akan menjadi penjualan kondom, obat kuat dan sebagainya, karena cepat-cepatan kompetisi cepat-cepatan membuat suasana coba kalau misalnya desa sini, ada kelompok ngaji gini orang jalanan, orang asing biasanya orang tafsir, orang kitab misalnya, orang juga nakat, misalnya terus ini suasana, orang gitar tiap sore, orang ucah gitaran, seorang kitab seorang izin, orang kalah kuat, kelompok seorang apa? gitar tapi nanti yang orang kitab, kalau kuat, seorang gitar, seorang izin, itu disi-disian kompetisi saya punya santri di Jogja, di perkampungan orang nakal diambil tiang suge saya itu punya uang 500 juta saya itu sudah alim tapi saya seneng jenengan seorang jenang dipakai apa? itu seperti bodoh putri saya berpikir saja seperti bodoh putri tapi ada syaratnya, itu dimewah kalau ada syaratnya, itu haram terus kalau ada syaratnya, itu haram terus tujuannya apa? seperti ini bodoh putri itu radiusnya 200 meter persegi di sini tidak ada pol kulon di sini tidak ada pol weta tujuannya apa? terus pokoknya kalau ada syaratnya lagi tak ada syaratnya tujuannya apa? mpun syaratnya kalau ceritanya sampean juga kudung alim sementing mbak-mbak yang sudah jilbapan itu kalau pagi ngaji di bondok timur sorenya di bondok barat atau sebaliknya sehingga di kawasan situ terbiasa uang melaku jilbapan nutupi aurat ini harus menjadi suasana jangan sampai suasana diambil alis yang kulina liwat uang kato ancekak mblodor ketok payudarani karena ini efek sosialnya luar biasa kalau suasana nakal lebih cepat yang jilbapan yang ngisin nah suasana jilbapan lebih cepat yang blodor izin ini hukum sosial lalu ini manti saat ini pun berjalan 2 tahun manti akhirnya yang biasa kato ancekak minimal celanan ini izin karena kontrasi temen maksudnya uang jilbapan jajari wang kato ancekak lana celanan itu mirip gak jemplang temen-temen ini pentingnya kompetisi pentingnya kompetisi tapi buatan kamarnya sama dengan lebih cepat lebih baik artinya semua redaksi kur'an tentang kebaikan itu pasti dengan redaksi fasadikul khairat fafirru ilawah kuasa ri'ur semuanya bentuk cepat cepat firor jangan sampai khawatir kalau kampanye kalau sudah baik lanjutkan kan gampang ini pentingnya ngaji kita punya sanat keulamaan kalau gak ada sanat untuk guru-guru ini kur'an bahamun kalian bahamu sampai ngotong tiang-tiang belitung itu ada tanah yang Cina itu ada tanah yang ada kaji yang ada kaji atau yang ada kaji perhitungannya bukan nilai jual nilai efek apa? sosial paham ya? kalau terus buatan geding Cina buatan Cina yang ada kata yang masuk Islam cuma efek kan ini bisa kamu bayangkan efek dimiliki non muslim dengan dimiliki muslim kan ini bisa berhitung saya lelai-lelai pak kaji ada duit tanah minimal juga di rumah anaknya saya lelai-lelai pak kaji yang esok mau kasih tasbe mubang-mubang kalau sore mau kasih tasbe paling tidak suasananya pak kaji melibu-mubang saya tas saya api-api yang itu saya gitar ngalor ngidul maghrib-maghrib nyetel tip terus paling api lah lelai terus jadi produksi sabu-sabu ini penting ini sampai saya nyaman yang suga atau setengah suga nanti duit itu terutama yang potensi untuk kemak niyati ibadah niyati apa ibadah buatnya niyati taksi rulmal niyati apa ibadah tidak sampai ras suga kalau saya misalnya ini santri ini yang suga tidak sampai ras suga kalau saya kalau saya salat mau saya siya ras suga kalau saya apa 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 saya alhamdulillah ajaran saya diterima betul diterima luas di Jogja di Madiun diterima luas sehingga orang-orang kaya itu saat ini kamu mikir tidak saya rasa saya rasa saya tidak saya tidak mencabung yang bangun rapati manfaat orang-orang ibadah baik kalau tanah paling tidak menolak potensi kemak sihat minimal menolak potensinya padahal semua bentuk antisipasi terhadap kemaksadaan semua bentuk antisipasi terhadap pemungkaran sudah ibadah saya saya tidak di santri santri di tanah di tanah kota sering tergoda artinya kalau 600 juta saya ditawarkan miliar sering tergoda ini gimana malah mau dibeli sama pengusaha itu sudah naik tinggi coba coba benar pokoknya sebenarnya tidak saya melahirkan komunitas rezeki sunan ampel juga melahirkan komunitas rezeki konser musik yang menghasilkan duit kiai pengajian yang menghasilkan duit wisata hongkong yang menghasilkan duit wisata kakbah yang menghasilkan duit cuma akan naif ketika wisata kebaikan amburado melejit ini yang kita takutkan mulanya ketika Rasulullah wafat Rasulullah itu wafat itu Abu Bakar memanage negara secara rasional secara negara modern itu presiden umarok wuzarok kenapa Abu Bakar tidak meniru persis kajik nabi kajik nabi tidak pernah memposisikan diri sebagai presiden sebagai kepala negara tapi Abu Bakar dimana secara rasional secara hukum negara modern itu presiden gubernur ada menteri Abu Bakar bertindak sebagai khalifah gubernur di Mesir Amrub Nuhas di Sam Muawiyah di Medina artinya dimana secara modern kenapa Abu Bakar begitu karena tidak lucu ketika negara Zolim dimana secara modern negara santri dimana secara ambuh kaget di kaget di jam 11 bengi pagi wapi tamu ini 4 jam kaget ini lagi mati istirahat paham ya tamu di utang bingung dipetuk paham paham yang mengatur negara tertip tamu itu prosedur ini penting karena kalau kenang saking bapak ini sering ngentikan itu susah jadi kiyaira tertip susah contoh gampang kiyaira yang tidak tertip misalnya saya jadi kiyaira apian anggur orang mertamu padahal yang sering mertamu itu tidak kendal mertamu kiyaira kiyaira semua ditamu orang itu hobi orang seneng kiyaira apa anggur yang sering kiyaira sampai antar kiyaira terus itu sering kiyaira apa apa lebih dari kiyaira ada mati ini mesti ada mabujan kiyaira 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 itu misalnya di jam yang memang jam menerima tamu terus kiyaira itu kan tokoh agama mestinya konteknya juga hal agama coba bandingkan dengan zaman sahabat sahabat itu tapi karena nabi itu tokoh agama tokoh agama misalnya sohabat sukai tokoh ini nabi sukai nabi hubungannya mengenal manusia yang paling hebat tapi manusia mekah kepingin mengukur ke nabi berhasil mengeluarkan tidak masalah yang keluar air laku di nabi itu kan geologi itu sampai tangklet tapi mekah itu tandus kan butoh banyak itu akal akal yang kafir nabi muhammad yang mekah itu sudah generasi yang kesekian wong songkos sayyid adenan mawon generasi ke enam ke tujuh dan tidak ada sejarah penduduk mekah mati karena kelaparan atau kehausan nabi mekah generasi ke enam artinya sudah ada kehidupan sebelum nabi muhammad kenapa setelah ada nabi muhammad malah butuh air padahal tanpa nabi muhammad pun air sudah tercukupi buktinya sebelum itu ada kehidup buktinya caranin nyatanya berarti tercukupi airnya tapi nabi muhammad di ukuran nabi orang iso ngeluarkan nabi nabi sudah generasi ke enam generasi keberapa mereka bisa hidup bisa beranak binat artinya mereka bisa menyelesaikan masalah air masalah pangan kenapa sekarang ada nabi muhammad yang kenal Allah malah dipersulit dijak bakas urusan bah bah itu misalnya aku kiai sama melarat kenal pula bareng melarat kenal pula kus kula dong aku rizkiku jembar bareng kak manti jari dongaku ramah henti kukul mulai di sini ya melarat sederhana dongaku ngobos kok melarat saya baru bunyi dongaku sebab melarat itu karena dongaku gak man melarat itu kenal aku paham perlu dicatat lalu lalu tulis buku melarat itu kenal aku saya bareng kenal aku dong wocor ramah itu ngait aku lalu 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 ngobos itu memperlancar tradisi disek 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 paham ya lalu ini perlu dibakas dan orang salah paham sekarang banyak orang minta ijazah kiai baru di wocor ramah wah lalu kiai ngobos nyatanya rizkiku tetap panggil lalu ngel kamu ngobos atau ngobos 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 mong seduruh ngobos terus kange 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 gimana itu senang ini nyala orang lalu lalu jodoh jodoh kue tambah melarat kue cik melarat orang rapi ya lalu 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 malah lalu 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 ciri utama orang muna fek orang bener senang ini nyala orang lalu ngait nabi muhammad itu jadi nabi park pengeran tapi orang kafir tidak menyalah ke park pengeran tidak bisa bukti tidak bisa menyebabkan dikasih kaya urusannya mengenal manusan yang Allah subhanahu bata'ala kalau sholat sholat bener tak harai caranya duit sampai 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 tidak 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 salah kabrah nanti kita akan ngalami kasus kasus mekkah itu orang kafir kafir menganggap keparkannya nabi muhammad di Allah di komersial di material Mekah di Mesir di Bengawan ini kecelaka Mekah mulai kesulitan air tapi nyatanya bisa hidup dari generasi ke generasi saya nabi muhammad ditugas urusan banyak apa sederung nabi muhammad terakhir banyak kan ya ada seneng pengamat pengamat pondok itu melahirkan kemiskinan orang mudok itu larah nak suga bareng mudok larah itu salah yang podok sederungnya mudok apa malah mudok itu sudah melarap sudah kekuliah apa kok malah podok itu salah dari menciptakan kemis ini melarap gawan mulai cilik sederungnya mudok apa ini salah kaprang itu bergol balik berkara kagian hijab utak itu apa menciptakan kemiskinan kemiskinan masalah hijab ngomong dengan tinderdek Indonesia sampai katuk katuk saya presiden habibi lorokabe muka jari lorokabe kustur lorokabe muka presiden malekat jibreli lorok mempunyai larah amu gawan salah presiden salah bupati salah lorok rupang saku jaman presiden suharto tetap suharto sb tetap lorok senang ini penting itu tradisi kemunafikan tidak gentleman bahwa negara ini ada salah keulah ya ada tapi bukan berarti personal menyalahkan apa negara menang presiden suharto sampai sb nyatanya sampai di sini suka suka melalak kita tetap 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 ancat sampai berita pertumbuhan ekonomi tidak paham berkonyongkor atau tumbuh di tidak ada berita negara inflasi ekonomi lesu janggal inflasi lesu sapi kuyo pirang paham ini jadi jangan sampai agama itu dibawa ke masalah materi nanti ukurannya materi waktu tradisi kita masih bareng melarat kenal kiai tetap rasuk aja redungan kiai ngobol lo melarat sedurnya ngobol sudah melarat paham itu itu melaku bareng melaku untuk ontel sepeda ngobol lo melaku meraku sepeda ngobol disi disi ya bisa melaku cuma tepatan ini ngobol terkebaran diperkorong hak janis durungnya ya bisa melaku dan ini kita harus berlatih cara berpikir untuk menonton kita ke ilmu hakikat mulanya dari sikap fakru kazatiyah bahwa kamu butuh apa itu zatiyah sesuatu yang tidak bisa ditawar sehingga kita punya kenyamanan hidup orang ini orang kemroh kemroh ini kakak suka nyapa hati itu pak de suka nyapa hati kalau pak de wajib nyapa hati kalau pak de wajib nyapa hati ponaan perkara unsur pak de mesti kue de perkara unsur kue wajib nyapa hati kue de pahami kok malah nyala pak de apa kalau orang lain bisa salah karena tidak bisa ngurus kamu kamu lebih salah karena tidak bisa ngurus kamu diri itu di servis dicuci di gereng hasil nak kue rak rumat perkara salah pak de mu yang wang li mesti ini salah kue yang orang rumah tawakmu saya kue rajus salah pak de memang pesalam orang ini dari imam buzali tidak orang percaya nasab orang orang percaya nasab jadi pak den itu mbah bay wang mulio ini katut wang mulio ini percaya wang perkara hukum khaya dimana wang jari sobrang ditolong bay pak de jajal saya ini hukum materi apa ini hal yak tafuna di akli abai him an akli him saya misalnya bay mangan selalu putuh rasa mangan war dewa jadi imam buzali itu sakit provokasi wang ben percaya amali dewa ini sakit ini nyontok orang sering dalam kesalian iktifak di abai him orang seling dalam kebaikan iktifak ngalak cukup bapak bapak paling gak kecipratan sapa sapa tapi apa mereka berani dalam hal urusan makan mbah kudisi iwas mong 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 seger jari mam musali betapa manusia itu dipek menang dewa kalau mereka berani mengasumsikan amalnya mbah sampai ke dia harus makannya dia juga sampai dia mbah 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 mong kawin saya kira kawin yang bekar bekar deh sebenarnya aku ceritanya tetap manusia itu mudah didikti oleh koyali saya saya melarat zaman pak dem melarat saya melarat zaman kakak melarat saya melarat saya pak dem suka kakak suka seakan akan melarat dengan sebab pak dem tidak mengurus kakak tidak padahal sederu kakak saja bareng-bareng melarat saya kakak juga yang mengurus melarat kekak gak ngurus itu dereng itu tidak deng melarat kakak ini benar di 1 miliar di colong kakak terus saya melarat benar melarat kakak itu benar tidak itu tidak dapat melarat cuma kakak mentah saja saya bareng kak mentah suka dari melarat temer kok, kakak mga nung kakak mga nung podo Mekah itu sudah kesulitan air mulai dulu, saya kibaren Nabi Muhammad ngaku, jadi Nabi parek pengeran disalah nung parek pengeran, kok bisa merubah Mekah jadi su, subuh itu udah ada hubungannya dengan kenabian parek nabi neng Allah tentu ngajak menusa melok parek Allah tapi aja kaitan masalah-masalah dunia dunia jadi masalah duniawi nanti kali Nabi antum aklamu diumuri dun luwe roh kuwe urusan dunia ini penting kalau aturakan ini disesakbab, ini diurut kalian awam disesakbab bolak-balik mergum manusia sering didikti jenisnya khoyali wahem, asumsi karpe dewe, nuruti karpe ini penting kalau aturakan lannuk minalakahat taf juralana minal ardhin apa? yang dua awtaku na utawa ono matlaka ke desiro ikulaka ke desiro apa jarnatun perkebunan bustanun teksi perkebunan minnakhi linsangking kurmo wa inabin dan angkur fatufat jiro mongko mancurno siro muhammad al-anharo yang kurokro sungai khilalah ing tengah tengah jarnah wasa tuha teksi ing tengah tengah jarnah tafjiron klan mancur tengah nabi cintijak bakas aku tahu paling kak ini jadi nabi Mekah dari perkebunan anggur yang selah-selah ada mata air atus kita itu bisa menggugurno siro asamah yang langit kama seantakoy oleh nyongko siro muhammad al-anharo yang mengatasi kisah kita menggugurno nyeblok ada kisah yang piropropo bungkaan meteor kita antriksi piropropo bungkaan apa? meteor kita ini lho, kita orang tak percaya terus langit tumpah jadi terus ber awt hati awtawa teka siromad bilahi ngajak Allah wal malayikat dan malayikat kau bilang hal yang ada pada depan muka ngaku itu sana pengeran sekali-kali pengeran teka gandeng kuil muka balatan hal yang ada pada depan wakianan dan hal yang terang-terangan kita meripat vanarokum mongkoni ngalikita huming Allah dan malayik malayik sama nak jadi kita tak warai cangkep ngadep yang nakal itu dicangkep kita sering ditakut kus kiai kok gak jaduk kau gak jaduk kalau dibaca yang terdaya kiai kudunya jaduk yang nguduknya sapa? yang nguduknya kue kue jaduk dia kue sing nguduk-nguduknya ke penglihatan yang ngakoni kalau kiai harus jaduk, yang mengharuskan itu siapa? kalau mereka, ya mereka sendiri harus jaduk yang mengharuskan mengaku diri atau harus kiai jaduk makanya jadi kiai itu jangan didekte oleh keinginan masyarakat kalau keharusan kiai harus sakti harus dunganemanti harus apa? harus-harus ini kata siapa? coba kalau kata mereka, ya silahkan mereka mewujudkan sendiri jangan nuntut orang lah mereka mengatakan harus gak pecus ngakoni dewa, orangnya akan pecus makanya apa? kok apa? lakar piwuk harap ingatkan dikne dewa yura pecus karena Allah baris yura pecus yura pecus yura pengiran dari malaikat kok Nabi Muhammad dikona apa? pecus kok nisah ya nakalan dikne dewa pecus orangnya apa? itu kali kita ke nanti bujum orangnya akan ngandani dan bujum orangnya juga pecus orangnya akan ngelam-melam nah itu ciri utama gak kemandirian bangsa makanya kalau kadang seneng dengan negara-negara modern kita ini gak punya kemandirian ngurus bojo cengeng ngurus keluarga cengeng ngurus tonggok cengeng senengannya ngelibatnya wong li li kok kayak kafir mekatet senengannya wong liya singkong kangelan wong liya singkong kangelan kita gak punya cukup gentleman kesatria bahwa urusan kita kita urus sendiri sendiri kalau orang yang kawin itu pasuruan sangi yuk jurn ngebis gambaran hakkan seksinya kan mengkawinkan itu dewa teka dewa kita ini sering dijebak oleh ukuran masyarakat sendiri mereka ngawek anak-anak itu terus gawe ukuran dia ini rata kau gak ngeregani aku tonggok rata kau gak ngeregani pak de rata kau gak ngeregani sehingga we tarik kudu teka kan dekne dewa baru ngelio rata kau diabseni itu tak udang rata kau gak ngeregani aku kita udah ngelio rata kau gak ngeregani sehingga ngelio rata kau gak ngeregani sehingga permainan itu yuk sehingga enak nah enak 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 jurnya rata kau penak aku deh itu urusan penak jadi pek menangnya 5 ribu nya rusak sama seperti kita nuntut terjabat kita sendiri jadi rakyat gak baik NTPP raguwe bayar pacik ragu tapi gak ada rata nilak nuntut aku deh tau bayar pacik sepeda milih berdutan bangun rumah yang rawsa surat mendirikan bangu kita ini kan rakyat paling nakal IMB, Raduwe, NPPP apa? wawah paling kecangkeman orang negara orangmu lho kulah iyalah di NPPP karena saya gentleman kulah di mobil di STNK tapi saya lelek kulah jik bayar lah ratan malah urun kulah bayar STNK lho samain rata melok mobil melok mau nganggung ratan melok gawe gak asap gitu gak asap paham? cobalah kita berlatih fair sesuatu yang kita haruskan yang kita sendiri yang melakukan jangan oranglah jangan orang anakku yang mantap kaya hidungannya mandi aja kok tuntun bahhidungannya jinan mandi kalau lampahi kok ngobain anakku yang majib nodomo mandi lakoni dewe mandek-mandek no dewe aja kong liyokan mandi iya kaya kong kafir Mekah kajian Nabi yang dibebani kong rubah Mekah jadi kaya negara-negara lainnya tapi mereka sendiri kan gak bisa merubah lakon mereka yakin aku dewe Raisa Nabi Muhammad Raisa yang wajar kode Raisanya selesai selesai lakon misalnya tapi dia ngaku Nabi kok lu ngaku Nabi urusannya mengenalkan manusia kepada Allah lakon Nabi Muhammad gagal salahnya Nabi Muhammad mereka itu sebagai tugas tugas paham ya dan saat ini kita ngotain zaman akhir terkecelok kaya wali tapi mereka urusan macet asb macet ahmir uang juga jadi DPR buka toko uang sering suang kaya kaya terkenal tamu sak muna kaya sangang puluh persen urusan dunia urusan apa? dunia kadang ini kelihatan terus terkenal kaya api aku lho buatin burun bukan radu ta'am Allah malah disumpak ini aku stani hati paling melarat paling banter melarat di Indonesia saat ini paling banter kan tidak aku bayangkan kalau paling melarat paling banter tidak ini melarat itu rapati usum ini uang melarat itu urusan mangan saat ini uang paling melarat ini kurang urusan mangan paling banter gak di TV gak di CD jadi nak makan tetap selesai selesai faham gini jadi jangan biasakan hal-hal yang sakral kaya agama dikait-kaitkan dengan dunia dunia namun dunia rusak suwe-swe wong Somalia kecewa mereka Islam tapi tata negaranya kacau balo kita sebagai muslim kalah tertib dengan Itali dengan Amerika nanti repot kalau agama dibanding-bandingkan dengan duniawi repot faham gini pulang itu bolak balik matur agama itu kurangnya kebenaran sejati kebenaran sejati bisa sampai nantai pulang sering seminar misalnya begini orang yang pakar medis pakar kedokteran itu tren umurnya juga 50 tahun 60 tahun sama seperti sampaian orang awam tren umurnya ya sudah artinya ilmu kedokteran juga tidak bisa menambah umur faham gini wong sing suge itu duit triliunan tren umurnya ya sudah sampai ketung pulau sehingga sampai makan arang-arang ya awet itu agama karena agama hanya kenal trennya sama semua manusia punya tren yang sama sehingga duit triliunan tren umurnya ya sudah pakar medis kedokteran ya sudah tidak sehingga ya sudah sama itu maksudnya agama kenapa sama untuk menunjukkan bahwa keputusan tertinggi dengan Allah subhanahu wa ta'ala tapi manusia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri enak itu jadi orang suge apa-apa kesampaian ya repot yang ngomong ngomong-ngomong gue sekali-kali ngomong ini jadi orang suge ngalong itu ngurus dunia enak aku dengok-dengok sekali-kali melarat yang sompong ngomong-ngomong harus melarat ngeloh harus melarat apa itu malah lorokat malah ini ketika ini syabdil qadir wal fakir rusakir abdullumin humad orang fakir kok tukang sugor wawas rana tanding fakir gaya ini kok stop fakir gaya ini fakir gaya ini kenapa stop kudungan teman kudungan teman yang yurapati paham ya jadi ini kudungan bahwa khayal atau hijab pada manusia itu begitu kuat lewat ngaji ini monggo hijab dilatih dimulai dari kita percaya kalau makan itu menjadi sebab hidup tentu masih kalah dengan op sikit sehingga kita mau latih terus nanti setelah dengan latihan ini keberhadiran awas akan tertanam di hati dan bertahta sehingga kita melihat dunia ini bisa melihat ilamu annamal khayatu dunia laibu walah bum wa sinah bahwa ini hanya permainan saja misalnya misalnya masalah keamanan misalnya kulau sering kena seminar tengjuk jauh kulau sering sistem keamanan manusia itu sama misalnya sbc karena presiden harus dikawal sekian ratus paspampers pasukan pengawal presiden ujung-ujungnya dimati diditikam orang kalau ujung-ujungnya karena takut dibunuh sama kue dengan kefikiran kamu layah layah jadi aman justru dilindungi kefikiran kue turun yang gerdu rauh minat mata ini rauh sama artinya akhirnya bodoh-bodoh selamat sehingga sbc selamat perkara dikawal perkara itu rauh yang butuh mata ini gak menarik ya padahal turunnya bisa haplang-haplang yang gerduh tapi orang itu gak tertarik untuk bunuh apa batun apa batun tertarik batun tertarik masalah seneng dia nonton uang cilik dirokok salar ngopi gimana seneng sbc untuk seneng ya kudu koalisi antar menteri antar partai politik bawulatnya untuk seneng ya wangnya lera karu untuk nunduknya sembigren nunduknya surya derma ali nunjuknya ini itu rote kak sampe senengnya kebampang online jadi duit orang itu warung-warung bengkak-bengkak damai lo coba kalau kamu jadi orang miskin harusnya gitu kalau pak sbc bisa seneng karena kepresidenannya saya juga harus bisa seneng karena kemiskinan saya sehingga satu saat oh kok malah gue ngeluh terus lorong sama nama kere gak bisa manaj kekereannya itu marih lor lorong gue nanti malah lorong mati harus dilatih lorong ini dikane sabri kater wong suga seng syukur itu aja afdal wong marat seng sapa tapi paling hebat wal fakir rushakir wos fakir gaya itu paling hebat ya fakir nawa gaya afdalumin misalnya 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 anak sbc payurabi wajar anak presiden bujo artis wajar barang gue kere aku kere sepayurabi jas hahaha butoh keajak iban untuk kayak saya payura anak sbc payurabi wajar anak gusur payurabi wajar hanya saya yang butoh keajak iban hahaha bergumlah anak bayurabi itu jenis alfathirus sakir itu kastanai tinggi hahaha wah itu sebuah gaya presiden sebuah gaya wajar menteri sebuah gaya wajar tumpahannya mobil wajar dikawah jadi orang-orang yang ngawal orang apa gue penting gak dewean hahaha ini penting loh ilmu-ilmu gini penting karena Allah itu suka melihat hambanya yang menikmati asarun nikmat yang menikmati bukti-bukti rahmatnya Allah ini kemudian hadis ke sini Allah itu seneng nak roh kaulani seneng merga nikmat yang dikucurkan tapi karena menusau kulino nyepelano nikmat maka nikmat itu dihilangkan misalnya ngerti nak corak Allah sambian melarat iso mangan iso mobil itu nikmat yang luar biasa tapi kadang nikmat itu saja tidak kamu syukuri karena kamu ingin punya mobil punya jagatan sehingga nikmat iso mangan kadang padahal Allah sering gaya contoh wong larat iso mangan warak sementara wong suga setruk mangan ini lewat infus sebetulnya Allah itu sering bikin contoh yang paradok jari sop wong suga enak merga kabe mangan kesampean kalau orang kaya itu setruk Allah itu tidak kurangnya atau memberi ayat banyak orang kaya gak nikmati kekayaannya karena setruk artinya kaya itu bukan alasan jangan bisa nikmati makan kalau Allah ini setruk mau apa kalau cara dicek senangnya mereka di hotel sampai makan segan senang sampai coba ya kalau di hotel itu penuh sampai 20 kalau yang suka makan dia bingung paling enak jadi cara direkam tingkat nikmati bingungnya sementara sampai anak-anak itu lo fokus paham ya apa fokus jadi cara ditimbang senangnya buang mereka apa fokus kalau tidak menunai rumpul ada tiga fokus cara anak detektor di detektor itu mungkin tingkat senangnya senang sama ya salam ya salam salam dia balik-balik uang mesti salahin apa salah dia orang nabi walfatirus syakir afdal min azul yang itu sekitar sama saya selesai bingung saya bingung saya saya bingung saya saya itu saya 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 Nabi Utusan yang pengirahan, paling tidak bisa mungkah di langit Bagaimana menurut kita, kita akan mencari iman kita Liruqiyikamaring mungkah siromuhamad Lauroqay talamun mungkah siromuhamad Dalam sama Hatta tunazila singkonurono siromuhamad Alina ngatasi kita minhasangin sama Kitab dan tulisan Fihikal itu tetap dalam kitab tasdik Buka utawi benerno siromuhamad Nakroh hukang moco kita Hukum kitab Maksudnya ini, makanya nabi mungkah di langit Terus ada buku Buku itu itu isinya jelas-jelas maklumat Pengumuman, nak kuih mandat Jadi putusannya pengek Pengek, ranoleh kurang ngajar Itu kali Pada Dikiyai terus uang yang mempercayai Kulau itu anjaran Dikiyai dites Bicara alamat Dikiyai di mirah 5, 2 jimat ini wahlur Tarif Dikiyai kok kududu dia hake Oh, ada kurang hadir, tarif Dikiyai kududu dia apa Hake Lalu kulau mulai ngayang di sana Gara-gara ini ku Kulau itu mantel Kulau itu diterkenal lo, dia hake Hebat Lalu, tarifi Dikiyai kok urusan duen apa Apa? Apa? Mereka menurut di masyarakat itu macam-macam Kulau yang tarifi aku dudu di Stambul Kulau yang tarifi aku dudu di Hake Kulau yang tarifi aku dudu di Nogon apa Sastra Kulau yang tarifi aku dudu di Santet Ramandi macam-macam Santet Ramandi orang mergok gini jadu Santet Ramandi Senangannya kok ngelak-ngelaki Dikiyai Santet Ramandi kok mengiranya lurus Mbak Dugun Dewi seorang jadu pas nyebel ke Melayu Berarti nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Senangannya kok ngelak-ngelaki Dikiyai Sekarang itu kita ngalami kayak kafir Mekah ini Tarifnya Kiay itu macam-macam Misal mereka ingin menyalakan du�� sekau ngelaki aosctions Bupati itu diama dan DONG ном Nge-nge-nge-nge-nge Lagi ini Dewi JoGR saleh Pas Dadi dong deng menjadi mana Sehingga pas FR amat Dadi dianggap Nge-nge-nge-nge-nge Saya juga bisahi Jangan menanti Biasa Bany disootinya jadi di Bupati Mereka melakukan Pas Dadi dong nge-nge-nge-nge-nge-nge pas Yak Ah Dadi Dianggap apa? Sengt cara kurang tarifi kiai yang Qur'an ini pokoknya man ahsanu ka'ulam mimanda'an Allah ilah wah wa aminan Allah salihah wa ka'ulah inani minal muslim kiai ulama nabi itu pokoknya sengaja ajak ilah wah titik kemudian manusia bikin tarif-tarifnya sendiri bikin asumsi-asumsinya sendiri kayak kafir Mekah jemingi Muhammad ngaku rasul tau munggah ini langit karena ada mudun, ada buku, ada mandat tidak ada ini sebagai rasulullah wala nukminali rupi ikah hatta kunas zila'ali na'kitaban na'kro ngure malah ini kanji nabi maka maturkul subhanarabihalkuntuh illah basharur aku rak menurut sengdafi rasul rana kaitan ini bikin terbang ning langit saat ini ini moten, zaman akhir nak rifi kiai itu bikin asumsinya masyarakat pemerintah kiai gede, saat ini malah rusak-rusakan oleh masyarakat, oleh kiai ta'rif buat kiai ini masyarakat kiai ta'rif kiai gede ta'rifnya bupati so'an kiai itu lho kiai ta'rif, tapi bupati juga so'an kiai ta'rif ukurannya bupati so'an kiai ta'rif yang diridani Allah kiai ta'rif yang diridani Allah pakai simpulannya berapa bisa menurut ibe resepsi apa pasara? kiai ta'rif yang nanti sani kiai pertama ada protes, terus kiai ta'rif juga, kiai ta'rif yang nanti sani kita binti udah pasara dan ke warung kalau udah dihari jadi ngapin yain yang gede, orang gede rapat sari kiai ta'rif yang paling bertanggung jawab ini proses beragama jika kita di pasar menunjukkan kesederhanaan menunjukkan kita ini sering didiktir oleh asumsi-asumsi apa masyarakat kiai kuduwiki rauh marung, rauh ketunuh coplok, terus rauh omongan kasar, wah omongannya apa? masyarakat kiai seperti pelaturan, dikini rauh sah apa? pelaturan, ini apa enak dikini senangannya tidak dikini pelaturan apa kia, ini bengak-bengak rauh popo tapi kiai popo goh paham, tapi aku keliatannya, kok enak dengan orang aku, ngejauh titik baiklah, kalau kuduw kuda koran, kuduwakan 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 kudu, tidak ngomong kura islam kuduwakan apa? mah wajib ditutup, kuduwakan 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 kura, jika kumurkan kiai santri yang model ini masyarakat, model kita kuduwakan ada khusus tetap rapati seneng orang yang awalnya menyeal menurutilah, menurutilah mereka seneng, ciri utamanya gak kagaknya menyeal orang yang tukang menyeal menurutilah, tetap rapati seneng menurutilah, ketunan juban, kemul mereka 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 menurutilah karena ayat ini itu kombinasi itu